Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah menyebabkan hadir pada webinar pada malam hari ini Terima kasih kepada T. Irawati Hermawan selaku Ketua Umum Ikaun 4 Terima kasih juga kepada para narasumber, kepada Kang Ijal Faisal selaku Keno Speaker pada malam hari ini Yang juga merupakan Ketua Komisi Informasi Daerah Jawa Barat Dan juga terima kasih kepada Kakanda Kamaru Samad, anggota DPR RI Komisi 2 Komisi 11 Oh Komisi 11, maaf Dan terima kasih juga kepada Pak Anter Penus, Wakil Rektor 1 UPN Veteran Dan juga terima kasih kepada Ustadz Miftah Rahmat, Ketua Yayasan Mutahari, dan juga Putra Kang Jalal Juga ucapan terima kasih kepada Putra Rangga Andhita, selaku dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta Dan juga kepada Pak Kedi Kurnia Wirakusuma, selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran Pak Hasbiansah, selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung Pak Agus Mulyana, selaku dosen Universitas Pendidikan Indonesia Dan Ibu Trimana, selaku mantan dekan ilmu komunikasi Universitas Sultan Agung Dan juga ucapan terima kasih kepada moderator kita pada malam hari ini Pak Saiful Anas, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran Baik Akang Teteh semua, Bapak Ibu semua, kita masuk agenda selanjutnya Yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Pak Aristo Di Kepada Pak Aristo Di, kita persilahkan Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Wallahu ala kulli shay'in qadir Amanna rasulu bima unsila ilaymi rabbihi wal mu'minun Udhun amanna billahi wal malak wa malayikati wa kutubihi wa rasulihi Bayna dimmi rasulihi wa qadu sami'na ta'na gufarannaka rabbana wa ilahika al-mashir La yukallifullahu nafsan illa hus'aha laha makasabat wa alaiha makasabat Rabbana la tu'ahidna in nashina au atatna Rabbana wala t'ahmil alayna ishkuraan kama amalta wa ala allazina min qablina Rabbana wala t'ahamilna ma la t'uqatsana bih Wa'atwa anna waktirlana warhamna anta maulana fangsurana ala al-qawmil khafirin Sadakallahul adeem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mikna Kang Ropi Oke terima kasih kepada Kang Aris Dodi Selanjutnya kita masuk ke agenda sambutan oleh Keumum IKU 4 T.I. Rawati Hermawan Kepada T.I. Rawati Hermawan kita pergilahkan Hatur Nuhun Kang Ropi Yang saya hormati Kino Speaker Kang Ijang Faisal Komisi Informasi Daerah Jawa Barat Yang saya hormati Para pendicara Prof. Dr. Aidul Fitrisya Ja'asari S.H.M. Hum Ketua Komisi Yudisial RI keempat Yang saya hormati Kang Kang Busamat Anggota DPR RI Komisi Sebelas Bidang Perbankan dan Keuangan Yang saya hormati Dr. Anter Venus M.A. Wakil Rekor 1 UPN Veteran Yang saya hormati Dr. Teddy Kurnia Wirakusuma Lesen Fakultas Ilmu Komunikasi 4 Yang saya hormati Dr. Ohas Biansyah MSI Dosen Fakultas Komunikasi UNISBA Yang saya hormati Dr. Agus Mulyana M.FUM Berikan Fakultas Ilmu Komunikasi Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Yang saya hormati Dr. Manah MSI Dr. Manah MSI Mantan Berikan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Agung Yang saya hormati Ustadz Wistah F. Ahmad Putra Kang Jalal Ketua Yayasan Muhtahari Bandung Yang saya hormati Akang Ketepanitia Dan akan Ketepanitia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saya sudah diundang kepada Acara yang sangat penting ini Alhamdulillah Masyukurillah kita semua berada Dalam keadaan sehat walafiat hari ini Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita Dimanapun berada di seluruh Indonesia Mereka yang sedang berjuang Melawan virus COVID-19 Mudah-mudahan mereka dan keluarganya Diberikan kesehatan Dan diberikan kekuatan Kita sangat kehilangan Akan hilangnya Salah satu alumni Unpad terbaik Prominent yang merupakan Kebanggaan kita semua Yang juga Karena virus ini Makanya Kita bersyukur bahwa Unpad juga turut Aktif dalam Menyelesaikan kemelut pandemi ini Mudah-mudahan Unpad terus Bisa menemukan Penemuan-penemuan Baik itu Anti-tes Tes anti-gen Tapi yang sudah ditemukan Alhamdulillah Juga mudah-mudahan Penelitian-penelitian Di bidang vaksin Juga bisa segera Bisa ditemukan Vaksin Yang semakin baik Dari hari ke hari Dan Alhamdulillah Kita IKA Unpad telah Menyelakan kemarin Konferensi Internasional Tentang pandemi Untuk Mendiskusikan Tidak lain Bagaimana kita Bisa keluar dari Kemenut pandemi Mudah-mudahan Pandemi bisa Segera Hilang dari Indonesia Dari muka bumi ini Dan kita tahu Bahwa Pandemi juga Tidak hanya Melahirkan Permasalahan Di bidang kesehatan Tapi juga Permasalahan Di bidang lainnya Seperti ekonomi Sosial Dan budaya Nah insyaallah Kita berdoa Semua Mudah-mudahan Ekonomita Yang sedang Kurang baik Juga diakibatkan Karena pandemi Ini juga Berasa-asa bisa Membaik Saya menyebut Baik Adanya Diskusi Mengenang Almarhum Kandalal Dan kepada Keluarga Akan kita semua Terutama yang Mengenal beliau Secara Pribadi Saya mengucapkan Belah sungkawa Yang sedalam-dalamnya Karena kita Sangat Kehilangan Seorang Tokoh Yang Begitu Menurut saya Begitu agung Ya Karena Saya membaca Beberapa tulisannya Yang begitu Menyejukkan Yang begitu Menginspirasi Kita Untuk hidup Di dalam Keikhlasan Di dalam Kasawun Manakala kita Membaca Tulisan beliau Kita akan Hanyut Dalam Samudrah Ketenangan Dan kita Diberikan Pengharapan Bahwa Keikhlasan Kedekatan diri Kepada Allah Itu akan Berikan Ketenangan Kepada kita Mudah-mudahan Beliau Bisa Menginspirasi Semasa hidupnya Beliau Banyak Pengajar Beliau Cinta Dengan Kegiatan Mengajar Beliau Juga Ingin Dimakamkan Dimana Terdapat Triuk Orang-orang Sedang Belajar Mudah-mudahan Semasa hidup Beliau Juga Melahirkan Para Pemuda Pemudi Yang dapat Meneruskan Keteladanan Beliau Yang dapat Meneruskan Pola Pemikiran Beliau Saya Sangat Kagum Secara Pribadi Saya Menyesal Tidak Bisa Bertemu Secara Pribadi Dengan Beliau Tapi Kita bisa Menikmati Tulisan-tulisan Beliau Yang Mengalir Begitu Indah Begitu Menenangkan Begitu Menyejukkan Saya Ingat Yang paling Saya Sukai Dari Kata Mutiara Beliau Adalah Bahwa Kalau tidak Salah Kita Tidak Perlu Menjauh Mencari Tuhan Karena Tuhan Itu Ada Di setiap Desah Manusia Dengan Cara Kita Berbuat Baik Kepada Orang-orang Di sekitar Kita Kalau Tidak Saya Seperti Itu Sekali Lagi Selamat Berdiskusi Semoga Diskusi Ini Bisa Memberikan Kebaikan Bagi Kita Semua Dan Mari Kita Menghentikan Cipta Berdoa Mudah-mudahan Almarhum Mendatang Tempat Yang Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kebaikan Kebaikan Beliau Karena Kesucian Hati Beliau Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kita masuk Agenda selanjutnya Penyampaian Oleh Tino Speaker kita Kang Ijang Faisal Selaku Ketua Komisi Informasi Daerah Jawa Barat Kepada Kang Ijang Kita Bersilakan Masih di Miut Kang Ijang Masih di Miut Kang Ijang Abah Teddy Kedengaran Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Selamat Selamat malam Salam sejahtera Bagi kita Semua Sampurasun Yang Amat terpelajar Rektor Universitas Pajajaran UNPAD UNPAD Bukan Dengan S Apalagi Tapi D UNPAD Ibu Prof Rina India Suti Yang Terhormat Ketua Umum IKU UNPAD Teh Irawati Hermawan SHMH Yang Amat terpelajar Para dosen Pemimbing kami Di Kampus Tercinta Hadir dalam Kesempatan yang Baik ini Promotor Disertasi Saya Yang Amat terpelajar Bapak Doktor Antarpenis M.A.Kom Mohon izin Pak Yang kami Banggakan Seluruh Panitia Acara ini Ketua Kang Adrinaldi Kang Ropi Yang sudah Menghubungi Saya Yang Terhormat Para Pembicara Ada Kang Aidul Kang Teddy Dan Yang Lainnya Serta Bapak Ibu Dan Kang Teteh Hadirin Yang Berbang Marilah Kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T. Karena Atas Rahmat Dan Ridwanya Melalui Aplikasi Jum Ini Kita Dipersatukan Dapat Hadir Bersama-sama Pada Malam Hari Ini Untuk Mengenang Dosen Favorit Kita Sang Pencerah Yang Konsisten Yaitu Kang Jalal Dalam Program Beautiful Memories Of Mericture Pertama Perkenankan Saya Menyampaikan Apresiasi Sebesar-besarnya Kepada Panitia Acara Ini Yaitu Para Alumni Muda Pajajaran Yang Secara Khusus Membuat Tradisi Baru Mengenang Para Dosen Atau Guru Besar Ataupun Rektor Yang Telah Wapat Program Program Ketika Setelah Wapat Para Alumni Muda Ini Membuat Acara Untuk Mengenang Para Dosen Tersebut Menurut Saya Acara Ini Sangat Bagus Apalagi Akan Diadakan Setiap Ada Yang Wapat Mendahuli Kita Semua Karena Harus Diingat Bahwa Kematian Adalah Kenisayaan Karena Kematian Ibarat Kita Sedang Dalam Antrian Saja Yang Kesemuanya Pasti Dipergilirkan Allah Wala Bapak Ibu Hadirin Sekalian Yang Berbahagia Seperti Yang Telah Kita Ketahui Bersama Baru Saja Kita Kehilangan Sosok Ilmuwan Yang Telah Memberikan Manfaat Besar Keilmuannya Di Rahman Beliau Adalah Sosok Dosen Yang Telah Banyak Memberikan Kepencerahan Dan Opsi Pemikiran Yang Merdeka Maka Ketika Para Alumni Muda Pajajaran Membuat Asara Malam Ini Dengan Tema Beautiful Memory Itu Adalah Sikap Yang Sangat Baik Yang Ditunjukkan Alumni Unpad Terhadap Guru Dan Leluhurnya Di Kampus Ini Apresiasi Setingginya Saya Aturkan Kepada Seluruh Sipitas Akademika Unpad Kepada Tehira Selaku Kota Umum IK Unpad Di Tengah Kesibukannya Beliau Telah Memberi Support Di Gelarnya Acara Ini Bapak Ibu Hadirin Yang Terhormat Kita Mengenang Jalal Lundir Rahmat Yang Akrab Dipanggil Dengan Sebutkan Tang Jalal Ini Merupakan Intelektual Yang Berpikir Merdeka Berpikir Merdeka Terkait Pendidikan Keagamaan Keindonesian Dan Kemanusiaan Selain Dikenah Sebagai Pakar Komunikasi Beliau Juga Menjadi Anggota Dewan Perwakil Lairat POD 2014 2019 Kalau tidak Salah Dari Partai Demokrasi Perjuangan Almarhum Merupakan Salah Satu Tokoh Penggerak Studi Komunikasi Yang Telah Menghasilkan Banyak Karya Bahkan Bukunya Yang Berjudul Psikologi Komunikasi Menjadi Bacaan Wajib Mahasiswa Jurusan Komunikasi Buku Yang Diluncurkan Pada Tahun 1985 Ini Telah Disertak Ulang Lebih Dari 30 Kali Hingga Tahun 2018 Sang Jawa Adalah Intraksual Yang Berproses Sang Pencari Salih Pejalan Yang Tak Kunjung Selesai Kehidupan Pemikiran Dan Keyakinannya Begitu Dinamit Ia Pernah Menjadi Muslim Tradisional Lalu Menjadi Sekuler Lalu Menjadi Pemikir Islam Yang Bebas Tanpa Terikat Pada Orang Keagaman Tertentu Lalu Menjadi Seorang Muhammadiyah Lalu Seorang Ismi Dan Terakhir Berlahukur Pada Sia Halayak Kubik Banyak Yang Terhipnotis Saat Menyemak Ragam Karyanya Penjelasannya Renya Enak Dibaca Komunikatif Dan Dimubui Humor Serta Kisah Yang Mempersedap Hidangan Nerasi Yang Dibangun Ragam Buku Ilmu Komunikasi Beliau Banyak Menjadi Pegangan Mahasiswa Dalam Yang Memulai Studi Dengan Berbagai Pandangan Yang Perspektif Beliau Menjadi Referensi Pendidikan Komunikasi Di Indonesia Dan Untuk Kampus UNFAD Saya Pikir Kang Jala Telah Memberikan Kontribusi Besar Bagi Fakultas Ilmu Komunikasi UNFAD Kajian Kajian Beliau Dipengaruhi Saat Beliau Mendapatkan Biasifa Di Lowestive Universiti Amerika Serikat Pada Tahun 1980 Dan Almarhum Mengajari UNFAD Itu Pada Periode 1978 Sampai 2014 Bapak Ibu Serta Akang Teteh Yang Saya Banggakan Seperti Yang Terlalu Saya Sampaikan Tadi Di Awal Bahwa Selain Komunikasi Pemikiran Kang Jala Juga Banyak Membahas Keagamaan Keindonesiaan Dan Kemanusiaan Pemikiran Itu Tertuang Dalam Berbagai Bukunya Dan Sering Dijadikan Rujukan Sendikawan Lainnya Aspek Rasionalitas Ilsapat Dan Spiritualitas Sangat Kuat Kekayaan Pemikirannya Sangat Luar Biasa Meskipun Pemikiran Kang Jala Juga Diwarnai Kritik Dalam Praktik Keagamaan Tapi Beliau Tak Ragu Membelah Kelompok Minoritas Yang Termarginalkan Bahkan Kang Jala Pernah Menyampaikan Gagasan Yang Menjembatani Antara Majahat Saat Itu Kang Jala Juga Dikenal Sebagai Penulis Handal Buku Yang Ditulis Beliau Selalu Menjadi Bestseller Tulisannya Bagus Diksinya Mudah Dipahami Enak Untuk Dibaca Dan Tentunya Inspiratif Tapi Reterika Penyampaiannya Juga Bagus Diksi Diksinya Begitu Mengalir Para Pendengar Pun Dibuat Terpukau Dibuatnya Cara Bertuturnya Santun Dan Banyak Dikagumi Mahasiswa Sangat Jarang Sekali Memang Ada Orang Menulis Tapi Reterikanya Juga Sangat Bagus Tapi Kang Jala Memiliki Keduanya Tulisan Dan Seramahnya Memikah Dalam Salah Satu Episode Seri Videonya Yang Bertajuk Demokrasi Proyek Mari Kita Sambut Dan Rencanakan Kematian Sang Jala Mengutip Martin Mendefinisikan Manusia Saat Manusia Dilahirkan Kapan Pun Manusia Bisa Mati Maka Tugas Manusia Adalah Mencari Jawaban Atas Absurditas Ini Mencari Makan Dalam Kehidupan Yang Diteror Oleh Kematian Setiap Saat Namun Mati Tidak Mesti Teror Justru Kesadaran Tentang Keterbatasan Hidup Manusia Ini Bisa Menjadikan Hidup Sangat Berharga Setiap Detiknya Jangan Biarkan Dia Menyergap Kita Secara Tidak Semana Menang Nabi Pun Mengajarkan Matilah Sebelum Kamu Mati Matilah Secara Sukarela Istiari Agar Apa Agar Dengan Demikian Mati Justru Bisa Itu Bukanlah Terminat Terakhir Bukan Titik Dimana Kita Lantas Sirna Tanpa Bekas Dan Saat Ini Kang Jala Telah Mati Secara Jasa Dia Tapi Beliau Tidak Mati Secara Ruhan Orang Bermian Ini Percaya Pada Perhitungan Ada Janjaran Hukuman Dan Imbalan Kebahagiaan Abadi Yang Pasti Kita Jumpai Setelah Kematian Tuhan Yang Menciptakan Mati Dan Hidup Untuk Menguji Siapa Di Antara Kalian Yang Paling Sempurna Indah Amalnya Maka Penting Bagi Kita Untuk Menjalani Hidup Itu Dengan Baik Yang Dipenuhi Dengan Amal Yang Sempurna Sebagai Hasilnya Dari Mata Airi Intelektualitas Dan Memaknai Kematian Begitu Haidar Bagir Memberikan Gambaran Singkat Mengenai Sosok Tanjala Dalam Harian Kompas Selain Haidar Bagir Ketahu Mempimpinan Sosok Mohamadiyah Haidar Nasir Memberikan Kesaksian Bahwa Kang Jalal Merupakan Kadir Mohamadiyah Beliau Mengenang Al-Makum Itu Pernah Menimpa Ilmu Di SMP Mohamadiyah Tiga Bandung Kang Jalal Juga Pernah Mengikuti Training Center Pemuda Mohamadiyah Jawa Barat Saat Itu Master Of Training Dia Pernah Menjadi Pengurus Pimpin Pemuda Mohamadiyah Jawa Barat Majlis Pendidikan Dan Terah Jadi Guru Di SMP Mohamadiyah Tiga Pada Sukabandu Menurut Profesor Haidar Kang Jalal Sendikawan Muslim Yang Produktif Menulislah Dengan Tulisan Yang Menarik Seramah Pun Memikat Mungkin Jalur Pemikiran Berbeda Dari Arus Sama Sendikawan Muslim Tetapi Hal Itu Menjadi Bagian Dari Dinamika Seseorang Dalam Perjalanan Hidupnya Sekaligus Sekeragaman Dalam Pemikiran Keislaman Di Dunia Islam Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Kita Menyaksikan Bersama Kang Jala Tetap Memilih Jalur Pemikiran Yang Berbeda Dari Sama Sendikawan Muslim Indonesia Hal Itu Kita Pahami Sebagai Bagian Dari Dinamitas Seseorang Dalam Perjalanan Hidupnya Sekeragaman Dalam Pemikiran Keislaman Di Dunia Islam Karena Perbedaan Itu Pasti Pemikiran Yang Berbeda Saat Itu Terjadi Ada Berbagai Kesalahpahaman Dari Sebagian Umat Terhadap Beliau Isu Ini Sangat Dibesar-besarkan Menurut saya Karena Menjadi Komoditas Untuk Kepentingan Politik Tentu Dalam Perjalanannya Beliau Pernah Diadil Sebagian Ulama Sunni Dilarang Bercerama Di Bila Itu Menolak Disebut Pengandus Bila Juga Dikenal Karena Aktivitas Pada Kajian Kajian Dalam Hal Ini Melalui Karya Dan Dakwanya Kang Jala Mencoba Mengoreksi Kesalahpahaman Tentang Majhab Yang Dijalanin Dan Menjabatani Kedua Kelompok Melalui Jalur Tasawuf Keluarlah Ada Sebut Dengan Islam Majhab Cinta Kemudian Kang Jala Mendirikan Pusat Kajian Tasawuf Takjiyah Itu Kalau Tidak Bersama Dengan Keluarga Wakil Presiden Sularmono Dan Apa Yang Dilakukan Kang Jala Dengan Islam Tentanya Itu Menjadi Semakin Releven Saat Ini Ketika Kita Melihat Kaum Takfiri Kaum Takfiri Itu Kelompok Yang Sudah Mudah Mengkapirkan Orang Lain Dan Kelompok Musa Toripin Kelompok Radikal Yang Dengan Merajalelah Di Masyarakat Termasuk Di Kampus Kampus Terlamat Saat Berkembang Kelompok Kelompok Seperti Itu Membuat Dialog Menjadi Mampas Alternatif Pemikiran Baru Menjadi Tersembar Nah Ketika Seseorang Yang Memiliki Pemikiran Berbeda Atas Dituduh Sesat Atau Kafir Maka Akan Terjadi Kemandangan Ijad Dan Terhambatnya Pemikiran Kritis Nah Selain Mempromosikan Islam Cinta Dan Yang Lain Yang Berperan Mengindonesiakan Atau Mengusantarakan Mazhar Karena Apa Karena Penekanannya Pada Tasawuf Dan Persatuan Kang Kang Jalal Berusaha Menghindari Konflik Dengan Upat Islam Lain Saya Mengenal Pemikiran Kang Jalal Itu Lebih Didominasi Oleh Diskursus Supisme Nasionalis Dan Menghargai Perbedaan Nah Kini Raga Kang Jalal Telah Pergi Meninggalkan Kita Semua Dan Telah Usai Menjalankan Klan Dan Tugasnya Namun Pemikiran Dan Gagasanya Pasti Tidak Pergi Akan Tetap Abadi Nah Kita Yang Perlu Melanjutkan Apa Namanya Perjuangan Kang Jalal Nah Selamat Kembali Kehariban Allah Kang Jalal Engkau Pasti Sangat Berbahagia Sekarang Kenapa Karena Engkau Telah Berjumpa Dengan Kang Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Dan Keluarganya Yang Sangat Engkau Cintai Adalah Tugas Kami Untuk Melanjutkan Misimu Dalam Dunia Kemerdekaan Berdakwah Kang Jalal Sudah Dipanggil Semoga Almarhum Husnul Fatimah Mendapatkan Tempat Terindah Di sisi Allah Diampuni Kesalahannya Diterima Amal Salihnya Serta Di tempat Yang Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Keluarga Yang Ditinggalkan Diberi Kekuatan Iman Dan Kesabaran Akhir Kata Saya Sekali Lagi Menyampaikan Terima kasih Kepada Seluruh Sipitas Unpad Dan Seluruh Panitia Dalam Hal ini Alumni Muda Pajajaran Yang Secara Baik Sampaikan Terima kasih Atas perhatian Bapak Ibu Sekalian Bila Hibis Sabi Lilhak Nasrum Min Allah Wabas Wabas Siril Mus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Kang Ijang Faisal Telaku Pino Speaker Kita Pada webinar Malam hari Ini Untuk Selanjutnya Kita Masuk Agenda Pemaparan Oleh Para Narasunggar Dalam Sesi Kali Ini Akan Dipandu Oleh Moderator Pak Saiful Anas Kepada Pak Saiful Anas Waktu Dan Tempat Kita Persilahkan Terima kasih Saudara Ropi Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Dan Kalem Sejahtera Untuk Kita Semua Alhamdulillah Pertama-tama Kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T. Bahwa Pada Malam hari Ini Kita Diberikan Karunia Diberikan Kesempatan Diberikan Kesehatan Untuk Persilaturahmi Dalam Rangka Sebenarnya Tolabul Ilmi Tidak Hanya Mengenal Kang Jalal Tapi Kita Ingin Mendapatkan Pelajaran Dari Kisah Hidup Seorang Intelektual Besar Indonesia Pasca Kemerdekaan Yang Mungkin Karya-karya Beliau Banyak Menghiasi Wacana Ilmiah Kita Mengenal Kang Jalal Mungkin Sudah Sejak Tahun Lapanpuluhan Mungkin Disini Sudah Hadir Akang-akang Dari Yang Waktu Dulu Mahasiswa Angkatan 70-80 Kali Lapanpuluhan Sembilanpuluhan Sampai Tahun Dua ribuan Pasal Reformasi Dan Saya Juga Sama Mengenal Kang Jalal Itu Sejak Mahasiswa Jadi Pada hari ini Kita Akan Mendengarkan Berbagai Macam Pendapat Opini Dari Beberapa Pakar Yang Pastinya Sangat Mengenal Karya-karya Jalal Lidin Rahmat Nah Jalal Lidin Rahmat Adalah Seorang Tokoh Kalau Saya Baca Ini Profil Beliau Beliau Lahir Di Bandung Dan Sampai Akhir Hayatnya Juga Di Bandung Sebagai Warga Kota Bandung Warga Jawa Barat Jadi Ini Merupakan Salah Satu Ikon Ikon Intelektual Muslim Jawa Barat Adalah Kang Jalan Beliau Apa Mengenang Pendidikan Di Bandung Sejak Sekolah Dasar Tahun 1954 Sampai Apa Di Universitas Pajajara Itu Dari Tahun 1967 Sampai 1976 Ini Berarti Kalau kita Lihat 67 Sampai 76 Ini 9 Tahun Karena Zaman Dulu Memang Lama-lama Katanya Kuliah Beliau Di Jurusan Publicistik Kemudian Beliau Melanjutkan Kuliah Di Iowa State University Di Mass Communication Yang Dari Sini Lahir Karya Monumental Beliau Psikologi Komunikasi Sampai Sekarang Masih Dijual Di Pasaran Di Mana-mana Saya Lihat Di Toko Online Sekarang Dijual Di Mana-mana Merebak Banyak Sampai Sekarang Masih Dipakai Karya Beliau Kemudian Beliau Melanjutkan Studi Di Political Australian National University Saya Kurang Tahu Pada Tahun 1995 Tapi Di Sini Keterangannya Sampai Kapannya Itu Tidak Diketahui Dan Memang Memang Ada Polemik Mengenai S3 Beliau Ini Tapi Kemudian Beliau Mengambil S3 Juga Di Universitas Alauddin Di Makassar Dan Selesai Dari Dari Tahun 2010 Sampai 2014 Beliau Terdaftar Juga Sebagai Dosen Di UNPAD Dari Tahun 1978 Sampai 2014 Beliau Pensiun Itulah Sekilas Mengenai Perjalanan Hidup Tokoh Kita Yang akan Kita bahas Hari ini Nah Pada Kesempatan Hari ini Kita Berterima Kasih Pada Para Pembicara Yang Berkenan Hadir Ada Beberapa Yang Akan Kita Minta Opini Pendapatnya Untuk Mengupas Tentang Tema Pada Malam Hari ini Yaitu Memupas Komunikasi Khas Ya Komunikasi Khas Kang Jalal Sudah Hadir Bersama Kita Ada Profesor Dr. Aidul Fitri Siada Ashari SEM Huk Terima Terima Kasih Atas Kehadirannya Prof Beliau Adalah Ketua Komisi Judisial RI Keempat Kemudian Nanti Kita Dengarkan Dari Kakanda Kamru Samad Kemudian Ada Dokter Anter Venus Kemudian Dokter Teddy Kemudian Dokter Ohas Biansyah Dokter Agus Muliana Kemudian Ibu Trimanah Dan terakhir, nanti kita dengarkan penutup dari Ustadz Miftah Pauzi Rahmat selaku kader ideologis dan mungkin kader, pastinya kader biologis dari Kang Jalal. Demikian pengantar dari saya. Langsung saja kita dengarkan paparan pertama dari Prof. Dr. Aydul Fitri Siada Ashari. Silakan Prof. Aydul. Terima kasih. Moderator Kang Saiful Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPR dari Komisi 11, lalu Dr. Ander Venos. Ternyata ada juga yang satu kampus dengan saya ini, Pundra Rengga Andita. Nampaknya masih muda di Solonya. Kemudian ada Teddy Kurniawira Kusumah, Desen Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD. Kemudian Dr. Oha Harbiansa. Dr. Agus Mulyana, teman saya di IKIP. Dan Terimanah, bukan IKIP ya sekarang, UPI. Maaf saya, karena ini lidahnya masih tahun 80-an. Terimanah, MC, mantan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Agung. Dan terakhir, Ustaz Miftah Rahmat. Mungkin dulu masih kecil waktu saya sering ke Yayasan Matahari. Karena ini bicara tentang BOT Film Memories, saya ingin bicara hal-hal yang bersifat personal. Tidak secara spesifik, bicara tentang pemikiran. Kemudian, saya masih Fakultas Hukum UNPAD. Jadi mungkin agak jauh juga kalau bicara tentang komunikasi dengan Rekang Jalan. Tapi saya termasuk yang rajin mengikuti pengajian di Motohari. Ada dua hal. Pertama, saya memang sudah sejak SMA itu sudah menggeluti filsafat dan tesawuf. Saya dulu ikhwan di Surya. Kedua, ada modus juga sebenarnya. Dengan pengajian ke Kang Jalal, saya bisa bawa mahasiswi Fakultas Sastra tiap minggu. Dan hasilnya ada juga sekarang. Anak saya yang pertama namanya Motohar. Muhammadzar Motohar. Jadi ini adalah hasil dari Kang Jalal sebenarnya. Anak saya itu. Nah, apa yang saya peroleh sebenarnya dari pengajian Kang Jalal. Setara jujur, kalau dari sisi Fiki, sisi Akhidah, saya tidak satu barisan. Tetapi saya banyak belajar tentang filsafat. Filsafat dan tesawuf. Saya sekarang di Muhammadiyah Solo, banyak orang mengatakan Muhammadiyah itu kan tidak begitu akrab dengan tasawuf. Meskipun ada Hamka, Profesor Dr. Hamka yang menulis tasawuf modern, tetapi di Muhammadiyah tidak banyak memang dikaji tasawuf. Tetapi hasil dari pengajian Kang Jalal itu banyak menginspirasi. Misalnya yang paling sederhana. Kang Jalal itu kalau mengucapkan ta'awun, dia selalu mengatakan, Sampai sekarang saya masih begitu. Tadi siang saya khutbah, tanpa sadar juga saya mengucapkan, Biasanya kan yang lain, Itu dari Kang Jalal sebenarnya. Lalu cara pengucapkan, cara pengucapkan Kang Jalal kan atraktif. Tadi dikatakan diksinya sangat baik. Hal-hal yang mungkin elementer seperti itu ternyata berpengaruh, termasuk misalnya dalam kajian-kajian, dalam pengembangan kajian saya sebagai seorang akademisi bidang hukum. Kadang-kadang timbul masalah juga sebenarnya. Ketika bicara hukum, yang sifatnya sangat praktis, hukum itu kan sangat praktis, sangat legalistik, kemudian di sisi lain harus mengkaji filsafat, tasawuf. Tapi lama-lama kemudian ini memberikan warna pada pemahaman hukum saya, yang saya kajian dalam kajian. Misalnya, ada satu karya saya yang mengkaji tentang Manung Galing Kowlo Husti. Kebetulan ini pernah saya presentasikan di Istanbul, di salah satu Internasional Symposium Sejarah Filsafat. Di situ teman-teman dari luar negeri sempat heran juga, bagaimana Anda bisa mengaitkan antara sesuatu yang bersifat mistik. Manung Galing Kowlo Husti itu mistik. Tapi kemudian bisa bergeser, bisa mengalami transformasi menjadi Pancasila, sesuatu yang bersifat ideologis, lalu karena saya bidang hukum, kemudian menerjemahkannya di dalam norma-norma undang-undang dasar. Itu menjadi satu hal yang membantu saya sebenarnya dari apa yang saya peroleh di dalam pengajian Kang Jalan. Jadi dari pengajian Kang Jalan, bukan istri saya yang saya peroleh akhirnya. Karena tiap minggu itu modus. Jadi saya bersyukur dengan Kang Jalan, saya jadi soleh sebenarnya. Karena tiap minggu jadi ngaji. Meskipun ada modus yang lain. Tetapi dari situlah banyak inspirasi, banyak pelajaran yang kemudian saya tangkap. Dan bahkan tadi saya kesebutkan, anak saya yang pertama namanya Motohar. Jujur itu mengingat Motohari sebenarnya. Tapi setelah saya tahun 1993, saya selesai dari UNPAD 1991, lalu 1993 saya ke Solo, karena saya itu dengan ikatan dinas dan ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Praktis saya tidak bertemu lagi dengan Kang Jalan. Nah, hanya saja ada beberapa hal yang selalu teringat di saya. Pertama, ketika ke rumah Kang Jalan, saya tidak tahu apakah Kang Jalan mengenal secara personal dengan saya, tapi saya banyak beberapa kali ke rumah Kang Jalan, di rumahnya banyak buku. Itu bagi saya luar biasa. Biasanya kalau datang ke rumah dosa atau ke rumah orang itu, biasanya yang banyak adalah benda-benda antik. Ini buku, bergeletakan di mana-mana. Ada dua figur intelektual di Bandung yang saya kenal, rumahnya penuh buku. Dan dua orang ini sebenarnya bersahabat, meskipun pandangannya lain. Satu Kang Jalan, satu Kiai Ji Nang Sefuddin Ansori atau AMA. Saya sangat dekat dengan AMA. Dan di rumahnya isinya buku semua. Bahkan, boleh dikata sebenarnya istri pertamanya ya buku itu. Karena sekali waktu saya pernah diceritakan oleh Kang Jalan. Kang Jalan pernah mengajak istrinya ke pasar, lalu naik sepeda motor. Setelah itu pulangnya tidak bawa istri. Berarti kan memang Kang Jalan tidak ingat istri. Maaf ya ini Ustadz Ahmad. Dulu itu, cerita itu sampai ke saya. Lupa sampai ke rumah, istri saya malah. Jadi nanya. ternyata tertinggal di pasar. Nah, banyak buku. Dan itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Lain dengan mahasiswa sekarang, mungkin dosen sekarang juga. Biasanya yang banyak HP-nya. Kalau sekarang malah buku. Kalau dulu buku. Dan itu menginspirasi. Sampai satu titik saya terobsesi membawa buku kemana-mana. Setidaknya ingin kelihatan pinter lah. Tapi ini menunjukkan bahwa memang saya sangat dekat dengan buku. Dan mungkin di rumah saya juga sekarang termasuk yang lumayan lah buku itu. Dan itu bagian dari hal yang saya kira ditularkan oleh Kang Jalan. Kemudian kedua, ada tulisan yang menarik bagi saya. Mungkin Kang Jalan tidak menyelesaikannya dalam waktu cepat. Jadi ketika ke rumahnya itu ada tulisan, selesaikan program doktormu. Itu saya lihat, betul itu. Dan itu saya praktekkan ketika saya menepuh program doktor di UI. Saya tulis di itu, selesaikan program doktor. Ketika saya harus menyelesaikan disertasi saya di Malaysia, saya terpaksa ke Malaysia karena literatur di Indonesia tidak cukup. Kemudian saya tulis juga itu di dinding di rumah kontrakan itu. Jadi banyak tempelan. Nah, saya dapat informasi ketika rektor saya datang ke rumah itu beberapa tahun, tulisan masih ada. Dan itu sesuatu yang melekat di saya. Sayang mungkin Kang Jalan tidak, semangatnya masuk ke saya. Saya bisa menyelesaikan dengan pas waktunya di UI itu. Tapi saya dengar Kang Jalan selesainya bukan di UNPAP, tapi di tempat lain. Kemudian, ada satu hal yang mungkin sangat rat kaitannya dengan aktivitas saya atau aktivisme saya sebagai mahasiswa. Saya ini di fakultas hukum mungkin bukan mahasiswa yang baik-baik saja. Masih suka demo dulu. Demo ikut satu barisan dengan teman-teman dari ITB. Nah, sampai satu titik. Pertama kali demo itu tahun 88, seingat saya demo helm ujung pandang, kemudian demo tanah di mana? Di Ciawi, di Cipayung, Bogor. Di Cipanas, Bogor. Saya agak lupa tanah apa itu. Kemudian, jadi awalnya demonstrasi itu dilakukan oleh waktu itu kita sebut kelompok kiri. Kelompok kiri. Saya adalah aktivis masjid. Aktivis masjid yang aktivis muslim, aktivis Islam. Saya juga aktif di HMI. Ini impunan mahasiswa Islam. Bahkan pernah menjadi ketua umum cabang Bandung. Apa yang saya alami adalah ketika demonstrasi dari kalangan, setelah ada penangkapan pada tanggal 5 Agustus yang kemudian melibatkan siapa juru bicara Presiden sekarang, Fajur Rahman, kemudian Densi, Jumhur Hidayat, ada beberapa orang yang ditangkap, lalu bergeser. Kita dari kalangan aktivis Islam membuat demonstrasi yang lain. Nah, waktu itu ada kesulitan siapa yang bisa memberikan legitimasi terhadap demonstrasi umat Islam. Karena waktu itu para ulama dan para tokoh-tokoh Islam tidak memberikan sinyal untuk demonstrasi. Kebanyakan waktu itu di bawah tanah atau merapat ke penguasa Orde Baru. Tapi saya ingat Kang Jalal itu secara terang-benerang dia memberikan semacam fatwa bahwa demonstrasi itu halal dalam Islam. Lalu dia mengutip Mu'ad bin Jabal seingat saya yang dia mendeklarasikan keislamannya di tengah pasar di depan Ka'bah itu. Dia mengatakan itulah demonstrasi pertama Islam. Nah, itu yang kemudian mendorong kita para mahasiswa Islam untuk melakukan demonstrasi. yang hasilnya adalah jilbab. Saya termasuk yang dari awal terlibat dalam proses demonstrasi untuk kebebasan berjilbab itu karena SMA saya di Tasik Malaya termasuk SMA yang jadi korban. Ada enam orang yang dikeluarkan waktu itu dikeluarkan dari sekolah gara-gara berjilbab kemudian setelah saya masuk universitas saya memperjuangkan lagi dan Alhamdulillah tahun 90 sehingga saya bisa dicabut. Salah satu yang mendorong atau membuka keran bagi demonstrasi umat Islam itu mahasiswa Islam waktu itu adalah Kang Jalal. Jadi fatwa Kang Jalal itu mampu menjadi semacam password untuk melakukan demonstrasi dan Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Itulah yang bisa saya sampaikan karena secara akademis saya tidak bersentuhan dengan Kang Jalal. Saya fakultas hukum beliau di komunikasi tetapi secara personal atau mungkin dari sisi yang lain dakwah mungkin lebih tepat saya banyak bersentuhan dengan Kang Jalal termasuk banyak cerita-cerita yang saya tangkap. Misalnya bagaimana Kang Jalal itu ketika ke Perancis begitu dia juga pandai berbahasa Perancis. Suatu hal yang saya lihat tidak bisa saya ikuti sekarang. Jadi beliau itu seingat saya bahasa Inggris bagus bahasa Persia juga bagus bahasa Arab pasti bagus bahasa Perancis juga bisa. Jadi ada cerita bagaimana ketika ke Perancis bersama Gus Dur bersama yang lain lalu yang bisa berkomunikasi itu Kang Jalal. Nah ini yang bisa saya sampaikan dan terakhir satu hal yang barangkali harus menjadi warisan terbesar Kang Jalal adalah dialog. Dia sejak awal Kang Jalal itu mencoba mengangkat dialog antar majhab. Dan itulah yang dikembangkan di Motohari meskipun kemudian resistensi dari banyak pihak luar biasa juga. Tetapi intinya semangat dialog dari Kang Jalal dialog antar majhab yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Ijang itu luar biasa. meskipun saya tahu akhirnya ini agak banyak resistensinya karena posisi Kang Jalal yang dianggap sebagai ahlul baik. Dan di Indonesia memang penerimaan tenaga ahlul baik itu tidak. Ya mungkin masih ada persoalan-persoalan stigma atau persoalan stereotip. Tapi bagi saya misalnya kalau di maaf saya ingin bicara di HMI dihimpunan mahasiswa Islam pada jaman saya banyak si'ah juga. Ada si'ah, ada Muhammadiyah, ada NU. Sehingga kalau bulan puasa itu kita bagi saja supaya adil misalnya kalau sholat tarawih itu untuk sholat isahnya diimami oleh orang NU. Karena ayat biasanya suratnya surat pendek. Surat-surat tarawihnya dan tarawihnya biasanya oleh orang Muhammadiyah. Karena rokaannya cuma delapan. Nah ujungnya witir, nah itu orang si'ah. Doanya doa kumel bagus gitu. Jadi kita bagi saja gitu. Nah itu di HMI di tempat saya berkecimpung ya, beraktifitas. Tapi itu sebenarnya menandakan bahwa saya sendiri siap dengan dialog dengan kaum si'ah, dengan Salafi sekarang yang berkembang tadi sebutkan dengan kelompok-kelompok yang lain termasuk misalnya kalau saya pernah sekali waktu diundang di Solo oleh Al-Qaeda. Saya sampaikan pendapat saya dan seterusnya dan seterusnya. Saya sempat berpikir bagaimana saya bisa terbuka kepada perbedaan-perbedaan seperti ini. Dan itu saya yakin karena ditanamkan oleh Kang Jawa. Jadi semacam teologi yang dialogis dalam pengembangan kehidupan beragama itu adalah warisan terbesar Kang Jawa. Saya kira demikian Pak Moderator, Mas Kang Seifel Anas. Saya minta izin setelah ini harus keluar karena untuk pertama kali seumur hidup saya mengajar malam. Jadi saya tidak tahu, saya tidak cek ya, saya menerima saja mata kuliah ternyata kok malam begitu ya, biasanya malam itu paling-paling ngaji. Ini sekuler banget sebenarnya. Kalau malam itu kan sakral kecuali ngopi tapi kalau ini kok belajar mengajar dan mata kuliahnya juga mata kuliah sekuler yaitu hukum. Saya kira demikian Kang Seifel Anas saya minta izin sekali lagi kita berdoa buat Kang Jalal semoga Kang Jalal diterima iman Islamnya dan yang terpenting karena Kang Jalal ini seorang guru yang mewariskan banyak ilmu dan ilmunya sangat bermanfaat insya Allah kita doakan sama-sama agar ilmunya terus menjadi air yang mengalir menjadi amal bagi Kang Jalal untuk kemudian memberikan apa sefaat bagi Kang Jalal kelahdiyamin lahir demikian bila hitauk wal hidayah nasri minallah wafatun karib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Prof Aidul atas paparannya dan mudah-mudahan apa yang menjadi apa harapan beliau bisa terwujud yaitu bahwa kita semua akan bisa menjadi penerus dari Kang Jalal dalam hal visi beliau atau keinginan beliau untuk adanya dialog antar masyaf mudah-mudahan Kang Aidul berikutnya kita menjadi penjembatan juga Kang Aidul dari adanya dialog antar masyaf sehingga perbedaan itu menjadi rahmat gitu ya Kang Aidul baik minta pamit ya kalau begitu ini siap Kang Aidul semangat saudara enak sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu sekalian berikutnya akan kita simak paparan dari mungkin mungkin ini kita sebut Rakanda Kamrus Samad ya beliau adalah anggota DPR RI Komisi 11 bidang keuangan dari perbankan dan keuangan kita persilahkan pada Kakanda Kamrus Samad silakan hadir terima kasih Anas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh puji syukur keadaan Tuhan yang maha kuasa karena pada malam hari ini Allah rezekikan kita bisa silaturahmi sekaligus mengenang salah satu toko kebanggaan kita Kanjalal khususnya dari berbagai macam perspektif tentang pemikiran pemikiran beliau yang saya banggakan para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini keluarga beliau dan juga kader-kader muda khususnya Kang Fuad ketua Ika Muda umfat yang selalu progresif saya teringat di awal karena sering main ke tempatnya Kang Kang Aidul di Sabang 17 di awal tahun 90-an jadi kalau ke Bandung salah satu tempat wajib yang kami kunjungi adalah toko buku Palasari dan di Palasari itulah kalau kita beli tiga buku karena disana murah pada zaman itu kalau kita beli tiga buku pasti satu diantaranya itu kita cari buku Menjalal jadi itu sudah 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 satu di kalangan aktifis di awal tahun 90-an itu nah itu yang sangat memberikan banyak hal terhadap pemikiran-pemikiran beliau bahkan menjadi salah satu perbincangan di kalangan aktivis ketika kita berbicara tentang ideologi tentang politik tentang penegaraan yang kedua dia mencatat beberapa hal yang terkait dengan jejak politik kanjalal jadi menarik memang karena seorang dosen kemudian memilih jalan politik dan melalui PDI perjuangan dan kita tahu PDI perjuangan dalam kira-kira di 2013 di Jawa Barat itu belum menjadi kekuatan politik utama kita tahu Jawa Barat di 2013 itu banyak didominasi oleh kekuatan politik Partai Golkar misalnya tapi beliau bisa terpilih lalu kemudian beliau pun memilih bidangnya di Komisi 8 agama dan sosial dan banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang kemudian beliau mampu menerjemahkan dalam kegiatan politik sebutlah misalnya ketika ditanya kenapa mesti masuk PDIP satu-satunya partai yang punya ideologi menurut beliau yang cocok dengan ideologinya yaitu adalah PDIP dan beliau secara jujur mengatakan terbuka bahwa beliau adalah sosok yang sangat kagum terhadap Bung Karno jadi ini sebetulnya ini sebetulnya sejalan dengan surah Al-Ma'un pembelaan terhadap kaum Duafa kaum Musta'afin jadi walaupun beliau kemudian menerjemahkan dalam bahasa yang relevan saat itu yaitu Won Cilik jadi banyak tidak sedikit bukan saya mengatakan banyak tidak sedikit tokoh-tokoh kita yang backgroundnya adalah basicnya adalah seorang teknokrat seorang saintis lalu kemudian masuk di dunia politik belum mampu menerjemahkan bahkan bisa menggeser jati diri dan karakter justru kan Jalal saya justru melihat beliau memberikan satu konfigurasi warna yang berbeda ketika beliau masuk PDIP jadi kita bisa lihat misalnya bagaimana beliau konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat memikirkan dan membuat undang-undang yang memihak kepada kaum minoritas dan perlindungan untuk kaum minoritas seperti kaum muslim siah misalnya yang ada di Indonesia dan juga pemikiran-pemikiran lainnya beliau juga termasuk adalah sosok yang kalau kita lihat bercerita secara terbuka bagaimana ketika aspirasi beliau menerima aspirasi dan menjadikan itu sebagai salah satu argumen dalam memperjuangkan atau mengusulkan sebuah rancangan undang-undang dan menunjukkan bahwa di saat yang sama selain mengedukasi publik yang tiada henti beliau juga bisa betul-betul memerangkan diri sebagai jembatan kegelisahan masyarakat terhadap pengambil kebijakan baik di DPR sebagai pembuat undang-undang maupun pemerintah sebagai pelaksana undang-undang kemudian pembentukan badan pengelola keuangan haji misalnya dalam banyak pemikiran-pemikiran beliau beliau memberikan banyak terobosan dalam undang-undang nomor 34 di tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji jadi kemudian perjuangan beliau terhadap RUU larangan minuman beralkohol konsistensi beliau bagaimana caranya supaya di dalam setiap undang-undang itu memiliki muatan edukasi bukan muatan hukuman apalagi hukuman penjara jadi semangat seorang pendidik itu selalu mewarnai pemikiran beliau dalam mentransformasi gagasan menjadi sebuah rancangan regulasi ini yang menurut kami sebagai orang yang sekarang bertugas atau mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di DPR menunjukkan bahwa beliau seorang teknokrat sejati walaupun sedang memerangkan tugas sebagai seorang politisi jadi itu barangkali beberapa catatan-catatan singkat yang kami review sehingga menurut kami apa yang diprakarsai oleh alumni mudah IKA 4 pada malam hari ini adalah sebuah gagasan yang sangat relevan dan tidak sedikit kami di parlement sekarang ini banyak berbicara berbasis isu berbasis sesuatu yang tidak didasari oleh data karena itu tradisi beliau yang selalu konsen dengan mampu mentransformasi nilai-nilai keilmuan nilai-nilai edukasi apalagi nilai-nilai keagamaan dalam sebuah penyusunan rancangan undang-undang mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi kami di parlement di masa-masa yang akan datang saya kira itu Kang Saiful dari saya terima kasih sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Bang Kamru Samad atas paparannya menarik ini sisi yang lain ya kita mungkin jarang juga mendengar sisi Kang Jaral sebagai anggota DPR beliau Bang Kamru Samad memberikan pelajaran tentang bagaimana Kang Jaral sebagai anggota Dewan yang memperjuangkan aspirasi rakyat berikutnya kita dengarkan paparan dari Dr. Antar Venus beliau adalah Wakil Rektor 1 UPN Veteran waktu dan waktu silahkan dan baik terima kasih Kang saya Pul Anas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Teh Irawati Hermawan Kang Ijang tadi yang berikan sambutan lalu Bang Kamru Samad dan Bapak Ibu sekalian banyak senior senior saya juga yang hadir di sini mudah-mudahan kita sehat semua Bapak Ibu sekalian tadi perspektif yang disampaikan oleh Kang Aidul Fitri menarik ya sosok Kang Jaral sebagai intelektual kemudian juga sebagai ulama kemudian Bang Kamru Samad ini memberikan cerita kepada kita berkaitan dengan kiprah Kang Jaral di DPR sosok Pak Jaral sebagai politisi nah Bapak Ibu saya ingin bicara secara impromptu saja sebetulnya Bapak Ibu impromptu dadakan jadi itu istilah pertama yang menarik perhatian saya ketika saya belajar retorika dan yang dipakai adalah bukunya Pak Jalal saya selalu manggilnya Bapak Pak Jalal jadi buku Pak Jalal itu saya banyak baca buku public speaking karena saya orang komunikasi saya belajar public speaking dan banyak belajar buku public speaking tapi tidak menemukan keilmiahan buku itu tapi begitu saya baca buku retorika modernnya Pak Jalal baru saya merasa bahwa public speaking itu ilmu Bapak Ibu sekalian dan kita betul-betul belajar bagaimana caranya kita tampil di depan publik dengan berbagai teori dengan berbagai teknik dengan berbagai alasan yang memberikan penguatan kepada kita kenapa kita harus berbuat seperti ini atau seperti itu ketika kita berbicara depan publik jadi bagi saya jujur saja sosok Kang Jalal ini sebagai orang komunikasi yang belajar sama Pak Jalal itu sangat lama karena saya tidak pernah berhenti jadi muridnya Pak Jalal sebetulnya sampai terakhir pun Bapak Ibu saya mengajar bersama Pak Jalal jadi 2008 kalau tidak salah Pak Jalal kembali ke kampus itu saya selalu satu tim mengajar dengan Pak Jalal jadi intensitas terakhir-terakhir itu memang cukup banyak dan berbagi berbagai hal itu satu kemewahan untuk kemewahan buat saya khususnya belajar tentang berbagi ilmu komunikasi juga dengan beliau Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian yang saya pelajari dari Pak Jalal Bapak Ibu kalau ini kaitannya dengan komunikasi khasnya Pak Jalal saya melihat Pak Jalal itu memang sosok sosok komunikasi yang ideal dia mampu menuangkan pikiran-pikirannya dalam tulisan-tulisan yang enak dibaca yang mudah diikuti yang coherence dan membuat penasaran kalau kita membaca tulisan Pak Jalal karena pendekatannya itu storytelling kemudian Pak Jalal juga kemampuannya untuk menyampaikan gagasannya secara lisan itu sangat ini sangat piawai dan saya semula berpikir bahwa Pak Jalal sosok orang kayak Pak Jalal itu bukan orang yang belajar tapi orang yang dilahirkan karena bagi saya bagi orang komunikasi tipe Pak Jalal termasuk tipe yang komplit banyak ahli komunikasi itu dia pandai menulis pandai menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan tapi dia tidak memiliki kemampuan yang cukup yang ini yang handal ketika dia berbicara tapi banyak juga yang ketika dia bisa menyampaikan gagasannya secara menarik secara lisan ketika dia menuliskan gagasannya dia kehilangan kemampuannya Pak Jalal itu punya dua-duanya dan saya melihatnya Bapak Ibu sekalian ketika saya belajar langsung dari Pak Jalal yang saya lihat Pak Jalal itu ketika bicara komunikasi yang diajarkan kepada kita itu bukan tekniknya dulu dia mengatakan istilahnya sampai sekarang saya ingat dia katakan good man speak well dia bilang good man speaking well good man speak well orang baik itu pasti nanti bicaranya baik jadi kalau Anda mau bisa berbicara dengan baik Anda perbaiki karakter Anda dulu jadi hatinya dibersihkan dulu setelah itu kata-kata yang keluar dari mulut Anda pasti kata-kata yang baik tidak ada kata-kata caci maki misalnya kata-kata kotor menghina orang misalnya dan dia mengatakan itu kepada kami bahwa mulut kita itu nanti kalau hatinya sudah bersih itu bisa jadi ukuran bagi tindakan kita Pak Jalal itu mengatakan alisan mijanul insan saya ingat semuanya yang dia katakan ukuran lisanmu itu ukuran dirimu lisanmu lisanmu itu seperti apa jadi yang saya pelajari akhirnya kalau kita mau mengajari orang misalnya komunikasi ini kan dimensinya banyak dan salah satunya adalah public speaking kalau mengajari orang untuk berbicara dengan baik speak well orangnya harus punya karakter good dulu jadi good man dulu kalau dia memang mau berbicara dengan bagus dan Bapak Ibu sekalian setelah orang itu nanti karakternya bagus baru Pak Jalal bicara berbagai cara teknik yang dia ajarkan ini yang kita sebut komunikasi asnya Pak Jalal saya nyangka orang seperti Pak Jalal dulu dilahirkan tapi setelah beliau bicara setelah beliau mengajar setelah saya banyak belajar dari beliau sebetulnya pengelakuan oleh Pak Jalal selalu punya alasan ada teorinya Pak Jalal selalu punya teori kenapa ini dilakukan seperti ini dan ada penjelasan penjelasannya sama seperti kita baca buku Psikologi Komunikasi itu menjawab pertanyaan kenapa semuanya kenapa harus begini kenapa begitu penjelasan teoritisnya ada itu yang menarik dari Pak Jalal dan dalam ilmu komunikasi Pak Jalal mengatakan sama kita bahwa ilmu komunikasi itu seni gitu ya yang pertama tapi ilmu komunikasi bukan hanya art gitu bukan hanya de arte kata Pak Jalal itu ya komunikasi juga de tekne dia bilang komunikasi juga keterampilan Anda mungkin bisa memilih kata-kata yang indah tapi kalau Anda nggak bisa mengucapkannya misalnya melafalkannya gitu kan sama aja gitu jadi dan keterampilan itu diperoleh dengan jam terbang dengan latihan gitu kan ininya saya malah ingat gitu ya Pak Jalal itu mengatakan kalau kita mau jadi pembicara hebat pura-pura hebat aja dulu gitu jadi pura-pura itu bisa menjadikan kita sebagai sarana latihan gitu kan dan dibalik itu yang kedua ya ilmu komunikasi itu kata Pak Jalal ya the scientific terima kasih terima kasih halo Pak Antar non di unmute pantar suaranya ke mute ya oh ya jadi tiga aspek tadi gitu Bapak Ibu yang menarik bagi saya dari yang disampaikan oleh Pak Jalal itu ya tadi mengatakan di arte the techne the scientiae itu gitu ya bahwa ya kalau Anda belajar ilmu komunikasi itu ya itu memadukan tiga-tiganya Anda nggak bisa hanya belajar sainsnya aja hasil-hasil risetnya teori-teorinya yang menjelaskan kenapa kita harus begini-begitu kalau kita tidak mempunyai keterampilan percuma juga dan kita kalau tidak punya sens ya apa rasa seninya kita juga tidak bisa melakukannya dengan baik gitu nah Bapak Ibu secara impromptu saja gitu ya saya memikirkan apa ya sebetulnya ya dari yang disampaikan Pak Jalal selama ini gitu saya secara dadakan saya saja berpikir gitu barusan gitu saya menemukan minima 30 gitu ya dengan sangat cepat gitu yang berkesan dari Pak Jalal dan kelihatannya kalau serius kita pikirkan ini bisa sampai 100 mungkin ya yang diajarkan Pak Jalal yang pertama Bapak Ibu ini saya mungkin lima saja gitu saya sampaikan Bapak Ibu salah satu bagi saya yang menarik dari sosok Pak Jalal itu Pak Jalal itu selalu mengatakan ini konteksnya ketika kita belajar retorika ya dengan Pak Jalal juga gitu ya ininya dan dan kesini-sininya ketika kita sama-sama ini juga saya masih jadi saya muridnya Pak Jalal tapi saya sudah ikut mengajar bersama Pak Jalal gitu kan sampai Pak Jalal pensiun gitu dan Pak Jalal itu mengatakan yang nomor satu itu kalau kita ini kalau kita berkomunikasi sama orang ya kita harus siap jadi persiapan itu nomor satu gitu jadi Pak Jalal itu kan pinter sekali ya dan koleksinya ratusan saya pikir ya ungkapan-ungkapan itu mungkin ribuan termasuk ungkapan latin dia mengatakan gitu apa namanya kalau Anda kalau Anda mau bicara gitu kan termasuk mau pidato misalnya ya harus persiapan dia bilang kan Pak Jalal mengatakan orang yang naik tanpa persiapan gitu kan akan turun tanpa kehormatan dan itu secara konsisten gitu saya melihat Pak Jalal itu melakukan itu gitu ya apa saja gitu Pak Jalal tidak pernah ini tidak pernah menyepelekan gitu ya tidak pernah kalau sekarang kan mudah persiapan itu kan kita tinggal buka google gitu googling gitu kan itu kan kebiasaan kebiasaan yang diajarkan oleh Pak Jalal untuk kita jadi kita biasa akhirnya googling gitu sekarang dulu kan harus buka buku dan sebagainya dan saya menyaksikan itu persiapan-persiapan seperti itu jadi kalau dia mau saya yakin ketika di DPR pun Pak Jalal tidak akan pernah tanpa persiapan gitu ya ketika misalnya tampil harus berbicara misalnya di dalam sidang dan seterusnya asumsi saya kalau melihat gaya-gaya Pak Jalal gitu yang kedua Bapak Ibu yang kelihatannya ini biasa ya kita kita ketahui gitu Pak Jalal itu kalau menyampaikan menyampaikan nasihat menyampaikan tulisan menyampaikan pesan itu pendekatannya storytelling jadi Pak Jalal itu pakai cerita lihat kisah-kisahnya itu mengalir semuanya gitu ya dan Bapak Ibu semua cerita-ceritanya itu relevan gitu ya dan jadi pintu masuk yang menarik nah bagi saya Bapak Ibu belajar dengan Pak Jalal itu saya merasakan sebagai samudera yang luas jadi Pak Jalal itu membuka pintu mudah bagi kita memahami apapun sebagai dosen gitu ya ini konsep yang rasanya ruwet baca buku tiga rasanya nggak ngerti gitu ya dulu ya bagi Pak Jalal sederhana diberikan pintu masuknya nah setelah itu kita mendalami gitu itu yang kita bisa rasakan juga kalau Bapak Ibu baca psikologi komunikasi apa aja ada di situ mudah gitu ya apa namanya lengkap gitu ya tinggal kita nanti ini mendalaminya lebih lanjut gitu ya tapi sudah disajikan gitu dengan cara penjelasan yang mudah itu termasuk di dalamnya tadi storytelling itu ya memberikan berbagai macam cerita gitu buku psikologi komunikasi cerita Jenny itu udah sangat populer gitu ya dan semuanya isinya itu cerita gitu ya jadi kalau pembicaraan itu cerita nasihat itu mudah masuk gitu ya pesan mudah masuk dan kita juga jadi mudah memahami apapun misalnya yang disampaikan Pak Jalal saya gitu nggak tahu saya berapa lama ya mungkin angkatan-angkatan yang lebih tua dari saya pasti ini angkatannya Pak Dadang Sugiana angkatannya Pak Teddy nanti akan bicara itu angkatan emasnya gitu ya yang betul-betul mendapatkan kesempatan belajar dari Pak Jalal itu sangat banyak gitu ya ketimbang angkatan saya gitu ketika Pak Jalal sudah tidak terlalu apa namanya banyak mengajar gitu walaupun setiap hadir itu kelasnya pasti penuh selalu inspiratif gitu ya dan selalu impression living Pak Jalal itu selalu impression living orang yang selalu habis selesai ngajar itu ada kesan yang tertinggal di kita gitu ya nah Bapak Ibu dan impression living itu salah satunya tadi cerita gitu ya kumpulan cerita Pak Jalal itu banyak kemudian yang ketiga Bapak Ibu itu humor Pak Jalal itu Bapak Ibu kalau dari pengalaman saya saya ingin cerita lima aja gitu ya Bapak Ibu humornya Pak Jalal itu banyak dan saya mungkin sekarang ada belasan juga yang masih saya ini kan ya yang saya gunakan Bapak Ibu yang menarik bagi saya tapi kalau saya ceritakan jadinya jadi panjang Bapak Ibu tapi humornya lucu-lucu dan itu semuanya relevan humor-humor cerdas seperti itu itu ya sangat cocok ya di ilmu pengetahuan gitu ya saya apa ya salah satu humor Pak Jalal salah satu humor Pak Jalal itu Bapak Ibu saya cerita sedikit lah ya yang juga saya pakai gitu sekarang gitu yaitu menceritakan tentang ini apa namanya menceritakan tentang ilmuwan gitu ya ilmuwan yang mengawang-awang gitu kan jadi dia cerita gitu satu ketika ada ilmuwan luar negeri datang ke Indonesia dia bilangkan kemudian ini memulai kuliah itu selalu Pak Jalal kalau ini tuh ini kalau nggak cerita kemudian Pak Jalal bisa juga membuka misalnya dengan jarang dengan data statistik atau ini ya quote Pak Jalal itu atau dengan ini dengan humor tadi ya jadi Pak Jalal itu menceritakan ada ilmuwan dia bilang mau menyebrang sungai di Sumatera gitu kan ininya mau menyebrang sungai kemudian dia karena belum nggak ada jembatan pakai perahu jadi manggil tukang perahu kemudian selama menyebrang itu ilmuwan ini gitu ya ilmuwan bergelar profesor ini gitu bertanya sama tukang perahu jadi dia tanya sama tukang perahu apakah Anda belajar apa namanya dia bilang sosiologi katanya ke tukang perahu padahal tukang perahu tentu aja tukang perahu jawab oh tidak saya nggak tahu nggak pernah belajar sosiologi dia bilang terus kata kata ininya kata profesor itu yang disampaikan Pak Jalal wah sayang sekali gitu kan kemudian terus karena sungainya itu kira-kira 100 meter gitu ya berikutnya tanya lagi sambil ngisi pembicaraan kan sambil mengayuh tukang perahunya kan kalau psikologi belajar kata-kata profesornya tadi wah sayang sekali padahal itu menyangkut masyarakat Anda dia bilang terus sambil ngayuh lagi ditanya lagi kalau psikologi belajar nggak wah boro-boro psikologi dia bilang kan nggak bisa ini aja saya baru dengar pertama kali terus kata profesor itu apa wah sayang sekali gitu dia mengulangi kata wah sayang sekali wah sayang sekali itu berkali-kali wah sayang sekali padahal itu menyangkut kejiwaan Anda dia bilang hampir sampai di tengah gitu kan ditanya lagi gitu kalau filsafat belajar nggak gitu kan wah boro-boro berfilsafat pak makan juga susah katanya kan terus kata si profesor itu wah sayang sekali padahal itu menyangkut hakikat hidup Anda dia bilang sampai di tengah baru pak jalan cerita nah ini-ininya apa kalau humor itu apa titik humornya itu ya sampai di tengah gitu ternyata perahunya itu perahu yang sudah lapuk ada ada kayu besar perahunya kena kayu besar itu dan ternyata perahunya bocor gitu pecah perahunya bocornya banyak gitu kan ada bolong si profesor itu sibuk mengeluarkan air gitu kan nah terus ternyata perahunya tidak terselamatkan dan akhirnya tenggelam menjelang tenggelam mau tenggelam ya perahunya menjelang tenggelam baru tukang perahu yang tanya sama profesor itu pak profesor apakah bapak belajar berenang dia bilang kan wah saya nggak nggak belajar berenang saya sibuk belajar filsafat dia bilang dan sosiologi wah sayang sekali padahal itu menyangkut nyawa Anda dia bilang kan nah itu ininya bapak ibu jadi kalau dikelas suasananya itu ini sangat menarik humor-humor pak jalal itu banyak bapak ibu banyak sekali bagi saya apalagi yang saya ingat bapak ibu yang berkaitan dengan pak jalal itu oh ya prinsip making present banyak PG backing pokoknya pak jalal itu pakai istilah-istilah baru yang bagi kita ketika itu selalu menarik karena kalau pak jalal sudah menggunakan itu itu pasti hidup contoh-contohnya itu contoh-contoh sehari-hari jadi making present itu bagaimana membuat sesuatu itu rasa-rasanya itu nyata bagi kita dengan bahasa yang abstrak yang awam yang ini yang jauh berikan aja contoh yang nyata yang berkaitan dengan diri kita sehari-hari kira-kira seperti itu nanti contohnya kepanjangan Bapak-Ibu sekalian saya akan ini saja Bapak-Ibu akan menutup dengan ini misalnya dengan logika pak jalal itu itu pandai berlogika penguasan pak jalal itu apalagi kalau kaitannya dengan policy logical policy kesalahan-kesalahan berpikir itu pak jalal paling hebat buat saya dan kalau sudah berlogika pak jalal itu tidak 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 bisa kita tidak bisa kita juga dan kadang-kadang logikanya itu itu disambungkan juga dengan humor Bapak-Ibu sekalian dan logika pak jalal kadang-kadang tidak terluga oleh kita ininya apa namanya alasan-alasan apa namanya argumentasinya gitu ya tapi nanti argumentasi itu kadang-kadang seolah-olah argumentasi bohong-bohongan kadang-kadang gitu ya misalnya saya pernah dengar ceramahnya pak jalal itu terakhir tuh tentang bedanya Quran siah katanya dengan Quran yang biasa oh ini bedanya hanya harum aja gitu kan katanya kan terus di ini kan gitu dan dicetak di kertas yang bagus katanya karena itu kalimat Tuhan gitu kan orang-orang di Iran itu tidak mau misalnya mencetak kalimat Tuhan itu lebih kertasnya di bawah kertasnya yang untuk menulis kalimatnya manusia gitu kan itu masuk gitu ya argumentasi-argumentasi seperti itu gitu ya dan ini terakhir ya Bapak-Ibu ini kaitannya dengan tadi ya logika dan humor gitu ya logika dan humor Pak Jalan tadi Pak Jalan tuh pernah kalau cerita itu pokoknya ini ya menarik gitu ya dan salah satunya itu cerita misalnya tentang ini aja yang ringan aja dia menceritakan tentang teori apa itu saya lupa ya tapi tokohnya tuh Alfred Alfred Korzybski gitu ya Alfred Korzybski gitu General Semantics gitu ya dari awal tulisannya sampai terakhir itu dan ceramah Pak Pajal menceritakan itu kita ketawa semua gitu semuanya lucu gitu sampai cerita tentang tokoh ini aja karena Korzybski ini keahliannya banyak jadi Pak Jalan tuh menceritakan Korzybski ini gitu kan dia itu ahli fisika kemudian jadi ahli matematika pindah lagi akhirnya menjadi dia bilang ahli bahasa ahli pedang dulu setelah itu jadi ahli bahasa dia bilang dan yang terakhir dia bilang sebagai pamungkas dia bilang dia menjadi ahli kubur gitu ya jadi ujungnya itu dengan gaya gaya retorikanya Pak Jalan tuh selalu menarik itu aja Bapak Ibu ini ya pidato improm itu ini ya dadakan saja Bapak Ibu untuk sharing saja gitu kalau judul pertemuan kita ini beautiful memories gitu ya bagi saya Pak Jalal itu beautiful minds gitu ya pikirannya selalu indah gitu ya selalu menarik bagi bagi kita semua demikian Bapak Ibu ya mudah-mudahan guru kita ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Antar Venus Kang adalah kader mungkin ya bisa disebut kader di bidang komunikasi dan juga rekan Kang Jalal sudah menyampaikan begitu banyak lima itu aja udah luar biasa kan dari tadi mungkin ada banyak sekali yang bisa diambil pelajaran dari kebersamaan bersama Kang Jalal tadi yang saya tangkap ada masalah yang lima tadi ada persiapan Kang Jalal selalu persiapan dalam setiap kesempatan kemudian humor kemudian selalu menyampaikan sesuatu yang berkesan kemudian memberikan contoh yang sehari-hari kemudian ada logika yang nama true note gitu ya ini memang dari pengalaman saya mendengar ceramah-ceramah beliau kemudian membaca buku-buku beliau sangat mudah dan tidak membosankan biasanya kalau baca buku itu apa namanya berat itu bikin ngantuk kalau baca bukunya Kang Jalal itu bikin melek jadi penasaran terus penasaran betul baik terima kasih Pak Antavenus berikutnya kita kita akan dengarkan pamparan yang tadi disebut Pak Antavenus sebagai generasi keemasan dari masa pengajaran Kang Jalal di UNPAD yaitu mungkin saya panggil Kang juga Kang Teddy di Raku Suma silakan Kang Teddy waktu dan tempat di persilakan terima kasih Kang Seiful Anas terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Wilu Jeng Lomi buat semua saya tidak menyebutkan satu persatu supaya waktunya bisa lebih efisien saya merasa diingatkan oleh Kang Venus barusan bahwa sepertinya betul bahwa kami saya mewakili teman-teman mahasiswa VIKOM 482 itu kayaknya merasa menjadi salah satu angkatan yang paling merasa kehilangan khususnya Prodi Manajemen Komunikasi yang dulu masih bernama jurusan penerangan jurusan kami sepertinya paling penyang itu bertemu dengan dan terbagi ilmu Pak Jalal karena seperti mungkin teman-teman tahu bahwa Pak Jalal mulai mengajar di fakultas publisistik waktu itu namanya itu tahun 76 dan kemudian tahun 79 beliau melanjutkan S2 ke Iowa tahun 82 beliau kembali nah saat kami masuk menjadi mabak beliau baru pulang menyelesaikan S2 di Iowa saat kami memasuk semester 3 beliau menjadi ketua jurusan dan selama 3 semester berturut-turut kami mendapatkan Alhamdulillah itu 7 buah mata kuliah bahkan 4 diantaranya yaitu retorika dasar-dasar penerangan psikologi komunikasi dan metode penelitian komunikasi itu disampaikan sendirian aja tanpa asisten tanpa pernah absen sebagian perkuliahan itu waktu itu masih berlangsung di kampus Jikomunpa di Jalan Dipati Ukur belum berpindah ke Sekalwa sedangkan 3 mata kuliah lainnya yaitu analisis sistem informasi kampanye komunikasi dan komunikasi persuasif itu disampaikan di saat beliau mulai sibuk dan jadwal mengajar mulai sering bertukar dengan asisten mata kuliah retorika itu adalah perkuliahan pertama kami pertemuan awal itu sangat memukau kami merasa seperti menonton pertunjukan daripada perkuliahan betul bahkan kami sempat terkesima saat Pak Jalan menirukan Hitler berpidato dalam bahasa Jerman kami merinding walaupun tidak tahu artinya beliau segera menjelaskan yang isinya kurang lebih tentang bahwa gerakan besar di dunia ini digerakkan bukan oleh orang yang menulis tapi oleh orang yang pandai berbicara walaupun kemudian beliau mengkoreksi bahwa untuk bisa berbicara baik seseorang itu harus mampu menulis dengan baik lewat pertemuan demi pertemuan kami akhirnya mengadari bahwa beliau itu bukan sekedar mengajarkan retorika tapi sekaligus mempraktekan dan memberikan contoh nyata bagaimana berbicara yang baik terkadang dengan berbagai humor yang seperti tadi disampaikan oleh Kam Venus kalau yang saya masih ingat itu sepanjang perpuliahan beliau itu hanya mengeluarkan sebuah spidol dari tasnya terkadang hanya dipegang tanpa pernah digunakan semua urayan mengalir begitu saja runtuh terstruktur mudah difahami dan dan bernas tentunya begitu menariknya penyampaian perpuliahan seringkali banyak hal luput itu terekam dalam catatan hanya untungnya menjelang akhir perpuliahan beliau memperlihatkan sebuah buku buku tersebut berjudul Retorika Modern buku itu sebuah buku tipis saya lupa buku itu hanya 81 halaman diterbitkan oleh CV Akademika dan katanya buku tersebut baru terbit buku tersebut baru terbit di tahun 82 dan sebelumnya itu hanyalah sebuah diktat kuliah yang ditulis saat beliau masih menjadi asisten dosen untuk mata kuliah Retorika jadi buku diktatnya sebelum pergi menempuh di S2 di AS di Amerika lewat buku terbitan pertamanya kami kemudian tahu bahwa Pak Jalal bukan sekedar pandai berbicara tapi ia terampil dalam menulis tulisannya enak dibaca seperti yang tadi sudah dikisahkan oleh Pak Venusi nah kemampuan menulis itu kan identik dengan kebiasaan membaca Pak Jalal gemar dan rajin membaca itu kami kenali ketika perkulihan berikutnya psikologi komunikasi namanya agak berbeda dengan saat mengajar retorika beliau tak sekedar hanya menggenggam sebuah spidol kehadirannya menuju kelas itu khas datang tergopoh-gopoh sambil mengapit 5-10 buku dan setiap pertemuan itu sebagian bukunya berganti dan memang seperti yang tadi diceritakan oleh Kang Aido di awal jika hadir ke rumahnya itu semua dinding itu rak buku luar biasa saya sampai terkagum-kagum ini gimana cara bacanya bukunya sebanyak ini saat kuliah semua buku yang dibawa itu diletakkan di atas meja dan tanpa bahasa-bahasi beliau mulai memberikan materi biasanya penyampaian dilakukan sembari duduk dan sekali-kali berdiri jika perlu menuliskan sesuatu di papan tulis seingat saya beliau tidak pernah menggunakan OHP media bantu yang saat itu populer materi dibawakan seperti yang tadi diceritakan oleh Kang Penus seperti sedang bercerita sambil diselingi membaca kutipan dari buku yang ia bawa dan sepertinya memang sudah ditandai kutipannya berbahasa Inggris Jerman Perancis itu dibacakan secara fasih dan langsung diterjemahkan tentu saja kalau kami hanya mencatat terjemahannya saja kami tak pernah meminjam buku-bukunya untuk difotokopi itu tidak pernah terfikirkan waktu itu fotokopi di awal tahun 80-an itu sangat mahal dengankan mengkopi buku mengkopi catatan pernah pun juga mengkopi catatan teman pun itu juga tidak pernah kami lakukan tidak pernah kami kenal bahkan yang biasa kami lakukan adalah menyalin catatan teman kebutuhan fotokopi di waktu itu hanya untuk menyalin surat-surat penting saja setiap perkuliahan demi perkuliahan kami merasa mendapatkan seperti yang tadi cerita oleh Pak Venus ada sesuatu yang baru begitu banyak teori-teori diperkenalkan tapi lewat penjelasannya teori yang biasanya tampak rumit menjadi begitu terang-terang mindset kami juga berubah teori itu tidak lagi semata-semata menara dading tapi menjadi pisau analisis untuk membedah fenomena keseharian terus terang aja sih bagi kami merasa ilmu yang kami pelajari itu menjadi sangat istimewa setelah melewati perkuliahan ini seperti katanya kualitas hidup kita hubungan kita dengan sesama dan ditingkatkan dengan memahami dan memperbaiki komunifikasi yang kita lakukan itu ingat saya ingat betul dan saya simpan hingga sekarang dua tahun setelah perkuliahan terbitlah buku psikologi komunikasi yang sekarang jadi legenda dan yang luar biasa itu adalah isi catatan material perkuliahan kami dalam versi yang lebih rapih utuh dan lengkap hal ini perlu digarisbawahi karena bagi siapapun yang pernah baca buku psikom yang melenggenda itu dan menganggap buku tersebut bagus mungkin bisa membayangkan bagaimana berkualitasnya perkuliahan yang berlangsung dan kami ada di dalamnya dan mungkin juga menjadi tidak sulit juga membayangkan mengapa perkuliahan pajalah itu mampu merebut perhatian dan membuat banyak orang ikut ganrung karena memang seperti kalau Anda membaca buku psikom justru kami mengalami itu dengan atmosfer yang yang berbeda dalam sebuah ruangan kelas dan isinya bisa sekebal itu kan itu jadi luar biasa dan di saat itu kan sekat antar jurusan dan angkatan itu nyaris tiada karena mahasiswa juga jumlahnya kecil di fakultas publisistik yang kemudian berganti jadi fakultas ilmu komunikasi siapapun yang rajin ke kampus itu biasanya saling mengenal keriangan mendapatkan pengajaran yang demikian berwawasan itu begitu cepat menyebar kelas kecil itu jadi sesak mahasiswa bukan peserta kuliah pun ikut hadir mahasiswa lama yang jarang datang mulai bermunculan ikut nimrung karena saat itu masih berlaku mahasiswa abadi banyak diantaranya berusia tidak terpaut jauh juga dengan Pak Jalal nah dari sana nah dari sana kemudian sebutan kan Jalal menjadi lazim dan ikut menular kepada setiap orang selain itu mata kuliah metode penelitian komunikasi kiranya juga pantas di catatan khusus perhitungan dan rumus-rumus yang kami peroleh di mata kuliah statistik yang biasanya bikin stres baru kami pahami dan bermanfaat justru di mata kuliah MPK penjelasan beragam fenomena sosial menjadi konsep menjadi konstruk dan kemudian menjadi variable terukur menjadi terasa demikian mudah difahami kemudian juga berbagai alat uji hipotesis seperti cikwarat uji ter rengspirmen air pierson analisis varian dan lain-lain berikut prasyarat penggunaannya mulai mewabah di era saat awal-awal saya kuliah dan kalau sebelumnya penelitian skripsi itu melulu deskriptif mulai kemudian menjadi bervariasi dan berkembang ke arah korelasional bahkan eksperimen terlebih kemudian materi kuliah tersebut mewujud menjadi dua buku analisis isi dan metode penelitian komunikasi mahasiswa kan jadi merasa mendapat kepastian rujukan dan terhindar dari kekeliruan akibat kesalahan menuliskan catatan di kelas iklim akademis di kampus itu mulai berubah menjadi bergairah tradisi positifistik mulai tumbuh subur bahkan kemudian hari tradisi tersebut menjadi pencerihas yang membedakan antara tradisi penelitian komunikasi UNPA dengan penelitian di UI kalau yang satu lebih positifistik yang satunya lagi lebih kekualitatif apa lagi ya mungkin nanti satu angkatan bisa menambahkan jadi dari saya mungkin saya cukupkan sekian demikian kisah singkat tentang pajala yang demikian berkesan semoga dengan mengamalkan ilmu yang kami dapatkan menjadi amal jariah bagi beliau amin 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 atur numpisan Kang Teddy atas peparannya wah jadi membayangkan jaman dulu kuliah di mungkin jaman dulu di ruang yang itu ruang B ya Kang di ruang I kelas besar itu Kang di ruang I oh ruang I ya atur numpisan Kang Teddy atas ceritanya yang begitu menarik yang juga jarang saya dengar cerita tentang jaman dulu Kang Jalal sebagai dosen muda sehingga dipanggil akang ya oke berikutnya kita dengarkan paparan berikutnya dari dosen ilmu komunikasi dari Universitas Islam Bandung Pak Hasbiansyah silahkan Pak Hasbiansyah waktunya 15 menit terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah irubilalamin Allahumma salli 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 Bapak ibu sahabat-sahabat saudara-saudara yang saya hormati izinkan saya memulai pembicaraan ini dengan ingin menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Ustaz Niftah Fawzi Rahmat yang saat ini juga akan jadi pembicara pada bagian akhir terus terang saja saya salah seorang murid beliau yang sangat kehilangan beliau begitu mendengar Pak Jalal meninggal dunia walaupun mungkin saya termasuk murid yang tamelar apa ya tamelar itu ya pada dalam bahasa manusia karena sudah sekian tahun saya tidak bertemu tapi saya sering memantau atau menyimak berita-berita tentang beliau dulu saya termasuk orang yang dimana beliau itu melakukan aktivitas ilmiah dalam seminar dalam ceramah-ceramah sehat termasuk yang sering mengejar beliau itu dan beliau termasuk orang yang membuat saya mencintai ilmu komunikasi terus terang saja andaikan saja Pak Jalal itu tidak hadir di ruang-ruang kuliah di kampus VKUMUNISBA mungkin saya sudah meninggalkan VKUMUNISBA dan saya sudah punya alternatif waktu itu sudah lulus ya satu tahun di publisistik waktu itu tahun pertama kemudian karena ada semacam ketidakbahagiaan mengguluti komunikasi saat itu saya mencoba peruntungan untuk tes lagi masuk ke sebuah PTN dan saya mengikuti pula di PTN itu selama satu tahun tapi ada semacam kerinduan kembali balik lagi saya ke VKUMUNISBA dan saya bertemu dengan sosok Leo yang tadi sifat-sifatnya sudah disampaikan oleh teman-teman saya Kang Teddy itu teman seangkatan dengan saya dan Kang Venus itu teman seangkatan di S3 nanti juga akan saya singgung untuk pertemuan dengan Kang Venus sampai bisa menghadirkan Pak Jalal di ruang kuliah Pak Jalal itu selalu memberikan inspirasi selalu memberikan persona di dalam kelas itu jadi kalau itu bicara di kelas walaupun dalam waktu yang cukup lama itu membuat kita terpesona tidak kehilangan fokus biasanya kan kalau kita dengar orang ya bicara setengah jam itu sudah mulai ini sudah mulai bosan beliau sampai 3 SKS setelah selesai itu rasanya pengen pengen lagi dengar gitu ada gantung denge gitu ya ada ingin kita mendengar kembali pembicaraan-pembicaraan beliau dan ternyata memang beliau selalu mempersiapkan perkuliahan itu dan ini pernah diceritakan oleh anaknya oleh putranya Ustadz Miftah Fauzi beberapa hari yang lalu ternyata beliau memang ketika mau memberikan cerama mau mengajar bahkan mau mengajar di SMP sekalipun itu beliau selalu melakukan persiapan-persiapan tadi Kang Venus menyebutkan bahwa pentingnya persiapan yang selalu ditekankan oleh beliau itu dan waktu itu saya ingat dalam bahasa Indonesia barang siapa yang naik mimbar tanpa persiapan maka ia akan kehilangan kehormatan dan ini pernah juga dialami oleh beliau beliau pernah cerita satu saat beliau itu diundang oleh sebuah BUMN sebuah perusahaan BUMN beliau sudah mempersiapkan materi yang ingin disampaikan beliau itu nah begitu mendengar MC memberikan prolog bahwa para peserta akan mendapatkan ilmu komunikasi dan khususnya tentang teknik-teknik persuasi dan Pak Jalan waktu itu terbelalang kaget kenapa karena yang dipersiapkan beliau itu ceramah agama karena ketika beliau diundang tidak dikasih tahu materinya apa pada saat itu kan beliau sudah agak lama meninggalkan kampus selama di luar kampus kan beliau aktivitasnya adalah berdawah nah yang beliau siapkan adalah ceramah agama begitu diumumkan kita akan mendengarkan paparan mengenai teknik-teknik persuasi beliau dan katanya hampir-hampir beliau itu mau meninggalkan acara itu dengan berbagai alasan tapi yaitu ini mengingatkan bahwa setiap orang dan waktu menjelaskan itu Pak Jalan sedang mengajarkan retorika jadi sangat telepon dengan situasi di kelas waktu itu jadi persiapan itu memang betul-betul harus dilakukan sebagai seorang komunikator sebagai seorang public speaker atau juga sebagai seorang pengajar di kelas nah kemudian saya sendiri termasuk ketika harus memilih jurusan waktu itu ada jurusan kalau sekarang istilahnya prodi ya kalau dulu istilahnya jurusan ada jurusan penerangan jurusan humas jurusan jurnalistik teman-teman yang lain sejak tahun pertama sudah siap memilih jurusan tapi ada juga beberapa dosen beberapa mahasiswa yang belum siap saya termasuk yang tidak siap ini milih apa ya bingung sekali nah kan sebelum ada pemilihan jurusan itu setiap ketua jurusan semacam kampanye melakukan kampanye ketua jurusan umas jurnalistik ketua jurusan penerangan juga melakukan kampanye nah kebetulan pada waktu itu ketua jurusan penerangan itu Pak Jalan begitu beliau menyampaikan kampanyenya wah ini luar biasa ini dosen dan itulah yang menyebabkan saya kemudian memilih jurusan penerangan dan sekaligus jadi lebih betah di VIKOM sampai saya selesai jadi sarjana ilmu komunikasi dan saya pernah mendapatkan pujian dari beliau ya tapi sebetulnya pujian karena tindakan saya yang kecil ya dan itu beliau itu cukup perhatian waktu itu saya menulis dimuat di sebuah surat kabar dan dia puji-puji saya padahal saya tidak produktif ya hanya saat itu menulis ya tapi itu membekas buat saya beliau itu memberikan pujian dengan tulus dan membuat saya semangat sampai selesai perkulian nah beliau itu karena kemampuan dan kepiaweannya berretorika jadi kekuatan beliau itu diretorika sebelumnya pada saat itu bisa orang betah itu berjam-jam orang itu tidak kehilangan kehilangan apa kehilangan fokus ya dan senang untuk mendengar beliau itu di dalam kelas nah karena favorit disukai oleh para mahasiswa pernah itu ada kejadian pada sore hari hujan ya ada jadwal beliau dan beliau belum datang mahasiswa itu banyak sekali datang bahkan hujan-hujanan itu walaupun kemudian ternyata beliau tidak ada tidak 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 datang dan betul yang dikatakan oleh Kang Teddy tadi ya kadang-kadang dalam sebuah kuliah ya jumlah mahasiswa yang hadir itu melebihi jumlah nama-nama mahasiswa yang ada di daftaran hadir ya jadi banyak yang sit in itu karena penasarannya dengan peparan-peparan pajak apakah semuanya suka ada juga yang enggak ada sebetulnya mahasiswa-mahasiswa yang nyinyir dan itu waktu itu dekat duduknya dengan saya dan mereka adalah mahasiswa yang mengulang jadi bukan jadi yang mengulang biasanya nyinyir nah kemudian nah gaya Pak Jalal dalam bicara itu sangat menarik dan punya kehasan ya dalam intonasi ada semacam cengkok ya cengkok bagaimana beliau itu berbicara nah dan ini dikenal bukan hanya di lingkungan VKOM juga dikenal di lingkungan-lingkungan yang lebih luas karena memang beliau kan seorang public speaker seorang pencerama seorang yang sering mengisi dalam seminar-seminar saya perhatikan misalnya pada site itu ada sejumlah pencerama yang terpengaruh dengan cara bicara beliau itu saya pernah mendengar misalnya ada seorang pencerama muda dari ITB persis sekali ngomongnya begitu dan saya kira beberapa orang dosen di UNPAD sendiri saya kenal itu dulu itu ya Prof. Engkus dulu itu sangat sangat memperhatikan gaya bicara itu agak terpengaruh juga cengkoknya Kang Teddy juga mungkin ya terus Kang Dadang termasuk yang sekarang hadir juga ya Kang Dadang Sugiyana itu termasuk yang barisan terpengaruh oleh Provokasi Pajal juga gaya bicaranya kayak sempas Biansah juga ya nggak tahu saya nah kemudian nah cara beliau mengajar di awal ketika masuk kelas selain yang diceritakan tadi oleh Kang Teddy dengan Kang Venus itu biasanya itu beliau itu menuliskan kerangka ya lingkup yang mau dibicarakan tuliskan konsep-konsepnya apa ada tanda panah dari satu arah ke arah yang lain gitu kan nah setelah itu beliau itu berdiri di depan kelas tanpa canggung dan nampaknya beliau itu relax ya sangat menyenangi suasana di kelas satu persatu itu ya konsep-konsep yang ditulis di papan tulis itu dijelaskan dijelaskan ya dan itu yang membuat kita tidak pernah kehilangan fokus ya kemudian hal lain yang mungkin khas juga dari beliau beliau itu jarang mengulang materi yang pernah disampaikan ya sehingga ketika kita mengejar beliau dalam berbagai seminar itu kita selalu mendapatkan informasi baru pengetahuan baru kan kadang-kadang ada juga ya penceramah mohon maaf ya atau yang mengisi seminar kalau topiknya sama nanti yang disampaikan persis sama seperti yang pernah disampaikan sebelumnya dan saya pernah mengalami begitu nah Pak Jalal itu tidak pernah begitu jadi mungkin topiknya sama tapi apa yang disampaikan berbeda lagi baru lagi beliau itu pernah menyampaikan sebuah konsep tapi sampai sekarang itu gak populer konsep waktu itu cerita mengapa penceramah itu sering ditinggalkan orang beliau menyampaikan konsep sailing effect atau efek langit-langit rumah jadi katanya ada penceramah karena sibuk menyampaikan ceramah dari podium ke podium yang lain dari satu seminar ke seminar yang lain lama-kelamaan dia itu tidak memiliki kesempatan untuk membaca buku nah sementara muridnya atau pengikutnya punya kesempatan untuk membaca buku atau mendengarkan ceramah-ceramah lain dari para penceramah yang lain juga satu saat pengetahuan yang dimiliki oleh seorang penceramah itu lama-kelamaan sama setinggi atap rumah setinggi langit-langit di rumah dan pada saat itulah para penceramah itu ditinggalkan para pengikutnya nah beliau tidak mengalami saling efek itu setiap kali kita kejar dimana beliau ceramah dimana beliau menyampaikan paparan-paparan di seminar selalu yang baru lagi yang baru lagi nah kemudian nah kalau kita ingin mempelajari bagaimana beliau itu berceramah membuat alur pesan-pesan itu bagaimana di dikemas sebetulnya gambaran gambaran itu bisa dilihat dari dari apa namanya buku beliau yang tadi ceritakan itu yaitu Retorika Modern kalau kita baca buku Retorika Buku Retorika Modern sebetulnya adalah sebuah teks bagaimana Pak Jalal menyampaikan ceramahnya beliau itu menceritakan bahwa ketika memulai pediat pidato bisa punya banyak cara dan salah satunya adalah dengan bercerita dengan berkisah dan yang paling sering dilakukan oleh Pak Jalal ketika memulai pidato itu dengan berkisah bercerita termasuk menurut Pak Jalal retorika itu sebetulnya bukan cara bicara saja di depan publik tapi juga menulis makanya ketika menulis beliau itu khususnya di psikologi komunikasi itu seluruh bab dari bab satu sampai bab terakhir itu dimulai dengan cerita tapi cerita yang mengalir kalau menurut Pak Femus tadi itu sebagai pembuka untuk membahas kajian yang akan dijelaskan nah itu ciri khas beliau ketika menulis buku yang sebetulnya sama saja dengan berretorika jadi kalau misalnya ada orang mulai mengenal beliau dengan ceramah-ceramahnya ketika orang itu membaca buku tulisan beliau itu seakan-akan mendengarkan cerita beliau karena mirip juga sih apa yang disampaikan secara risa dengan apa yang disampaikan beliau secara tulisan baik terima kasih Pak Asbiansah mohon maaf sekali waktunya habis Pak Asbiansah nanti mungkin dilanjut dengan tanya jawab terima kasih banyak Pak Asbiansah atas paparannya yang banyak memberikan kesan dari apa tokoh kita Kang Jalal berikutnya kita undang Pak Agus Mulyana dari UPI apakah hadir Pak Agus Mulyana apakah sudah hadir halo oke tampaknya beliau berhalangan baik berikutnya kita dengarkan paparan dari Ibu Trimana waktu dan tempat dipersilahkan Bu oke terima kasih Pak moderator bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah senang sekali saya malam ini jadi yang terakhir ya menyampaikan paparan dan sepertinya saya sendiri yang perempuan ya jadi tadi saya lihat semuanya bapak-bapak semua saya sendiri yang ibu-ibu paling cantik diantara yang ganteng-ganteng gitu kemudian kemudian saya sudah mendengarkan dari apa pebicara-pebicara sebelumnya semuanya punya pengalaman langsung berinteraksi dengan apa Kang Jalal teman-teman mungkin ada yang temannya ada yang mahasiswanya begitu ya saya waktu dihubungi oleh Kang Puat untuk terlibat dalam acara ini saya sempat bingung kenapa saya diminta untuk menjadi pembicaraan di sini karena ini sepertinya kan forumnya orang-orang yang punya pengalaman langsung dengan Kang Jalal sedangkan saya saya ini boleh dibilang cucu muridnya Kang Jalal karena saya tidak pernah diajar langsung di kelas oleh beliau tetapi saya diajar oleh Pak Hasbi jadi saya cucu muridnya Kang Jalal Assalamualaikum Pak Hasbi Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah saya ketemu dosen saya di sini Kang Jalal menyatukan kita semua jadi saya memang bukan murid langsung beliau tetapi banyak buku kemudian tulisan-tulisan beliau yang begitu berkesan buat saya sehingga buat saya Kang Jalal itu salah satu guru di bidang komunikasi yang menurut saya kalau dibilang apa ya nilainya itu sangat bagus gitu ya dan beliau juga emang sangat produktif menulis buku menulis artikel dan apa mengisi materi begitu ya nah buat saya cara pribadi Kang Jalal itu memang guru gitu ya walaupun seperti saya tadi sampaikan saya memang bukan guru langsung di kelas tetapi murid itu kan tidak harus langsung belajar dari gurunya bisa dari murid bisa dari muridnya bisa dari tulisan-tulisannya ada murid dalam kelas ada murid di luar kelas ya Kang Jalal itu kan apa dosen lintas perguruan tinggi saya dulu kuliah di UNISBA tetapi sayangnya saya belum pernah diajar oleh Kang Jalal jadi sepertinya ketika saya masuk 95 itu Kang Jalal sudah tidak mengajar lagi di UNISBA dengar-dengar dulu pernah mengajar di sana seperti juga Pak Onong pernah mengajar di UNISBA tapi saya tidak mengalami diajar oleh beliau Kang Jalal menurut saya selain guru beliau juga tokoh agama yang kontribusinya diakui saya tidak ingin mengatakan kontroversial atau bukan tetapi kita semua mengakui melihat bahwa pemikiran-pemikiran beliau itu ikut mewarnai umat secara umum di Indonesia kemudian beliau juga pastinya belakangan ini maksud menjadi politisi dan menurut saya itu adalah pikiran pilihan yang sangat realistis ketika beliau ingin memperjuangkan sesuatu yang menurut beliau memang perlu diperjuangkan dan tidak bisa dilakukan hanya di rana akademik atau di forum-forum kajian forum-forum kertemuan tapi perlu dilakukan secara kelembagaan formal sehingga kemudian beliau masuk ke dana politik kalau saya melihat Kang Bialal itu memiliki concern paling tidak di empat hal pertama beliau itu concern di bidang kebebasan dan kemerdekaan manusia karena beliau memang sangat menghargai segala perbedaan bahwa manusia memang punya daya budi kemudian mereka juga bisa menentukan untuk meyakini sesuatu yang kadangkala mungkin keyakinannya itu tidak sejalan dengan keyakinan manusia pada umumnya oleh karena itu Kang Jalan saya lihat terus mendorong terjadinya dialog-dialog diskusi-diskusi yang mendorong pada upaya persatuan dan kesatuan di antara umat beragama melalui berbagai apa itu forum yang beliau dirikan sendiri maupun yang beliau terlibat di dalamnya kemudian beliau juga concern pada pemikiran bahwa dan ini dituangkan dalam bukunya salah satu bukunya bahwa ahlak itu lebih utama dibanding fikih karena karena memang Halo Ibu Sepertinya gangguan sinyal Baik mohon maaf Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian Kita terputus sambungan dari Ibu Trimana Baik Bapak Ibu sekalian tidak terasa kita sudah Hampir dua setengah jam ya Bapak Ibu Kita mengenang jasa-jasa Kang Jalal Juga kesan-kesan yang kita dapatkan dari Kang Jalal Baik secara langsung tadi murid-murid beliau Mahasiswa-mahasiswa beliau sudah mengoparkan kesan-kesannya Maupun secara tidak langsung Melalui ceramah-ceramah di Youtube Ceramah-ceramah di TV dan lain sebagainya Juga melalui tulisan-tulisan beliau yang luar biasa Jadi sekarang saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu sekalian Peserta seminar pada malam hari ini Untuk memberikan tanggapan dan kesan-kesan Tadi tampaknya ini ada Pak Dadang Sugiyana Ini juga murid beliau Halo Pak Dadang Sugiyana hadir Oke saya beri kesempatan Bapak mohon maaf Lima menit saja Pak untuk menyampaikan Apa yang menjadi kesan dan ini beliau Silahkan Pak Dadang Halo mohon maaf Ini masih di mute Kang Dadang Masih di mute Ya Ya terima kasih ya Pak Saiful Anas Ya sebetulnya apa yang saya sampaikan Itu tidak jauh berbeda Dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kang Venus, Kang Teddy, dan Kang Hasbi Khususnya dengan Kang Teddy, dan Kang Hasbi Memang kami ini satu angkatan Boleh dibilang adalah Sama-sama murid Kang Jalal Atau Pak Jalal Sama-sama mahasiswa Hanya mungkin sedikit bedanya Dengan Kang Teddy, dan Kang Hasbi Di samping saya ini adalah sebagai mahasiswanya Ya Alhamdulillah ketika saya jadi mahasiswa Beliau itu dosen wali saya Kemudian ketika beliau jadi ketua jurusan penerangan Saya ini wakil ketua himpunan mahasiswa penerangan Di situ beliau memberikan moto pada kami Himapen Motonya itu yang sekarang dipakai oleh Filip, ya Kang Hasbi Moto jurusan penerangan itu Berterus teranglah Agar terang terus Itu yang melekat pada diri saya Artinya di situ Kalau kita ingin hidup memang Dengan tidak punya masalah Ya berterus teranglah Sehingga hidup kita akan terang terus Itu ungkapan dari beliau Yang sangat melekat pada diri saya Ya Lalu juga bedanya mungkin Dengan Kang Teddy dan Kang Hasbi Ketika saya jadi dosen di VKOM 4 Saya ini Alhamdulillah langsung jadi asisten beliau Jadi keberuntungannya di situ Jadi interaksi saya dengan beliau itu Berlanjut sejak mahasiswa hingga jadi dosen Dan baru berakhir mungkin beberapa tahun yang lalu Saya berinteraksi dengan beliau Nah ketika jadi asisten dosen ini Ada pengalaman menarik bagi saya Karena mohon maaf Beliau itu kan ada sedikit pelupa gitu ya Tentang apa yang direncanakannya gitu kan Makanya waktu itu saya sering memberikan usul pada beliau Ada sekretaris palah Agenda itu tersatat Tapi beliau tidak pernah mengikuti saran itu Nah setiap kali saya Mau kuliah itu Terus terang Saya ini Airways banget Apalagi mahasiswa saya Waktu itu diantaranya Kang Antar Venus Mahasiswa brilliant Waktu itu Dan pasti setiap mahasiswa Yang mengharap kehadiran saya Dimana Pak Jalal itu tidak bisa hadir Sudah menyamakan bahwa Apa yang ingin saya sampaikan itu Adalah apa yang akan beliau sampaikan Nah itu jadi beban tersendiri buat saya Nah Ketika kuliah kami masih di kampus Ekeloa Seringkali saya itu Datang ke rumah beliau Pagi-pagi sekali Bahkan saya pernah salat subuh Di jalan kampus 4 itu Sarapan barang itu apa namanya Popcorn atau jagung beledung gitu kan Seringkali di situ Hanya sekadar untuk mengingatkan Bahwa beliau itu ada kelas di hari ini Gitu Nah saya sering barang kuliah dari rumahnya Gitu Tapi suatu saat betapa Pagetnya saya Saya datang ke sana Gitu pagi-pagi Tapi beliau ngomong Aduh Punten dang Saya bahasanya gitu Ternyata hari ini Update-nya kedah ke Jakarta Kedah ke Hussein Sedanglah masuk sendiri kuliah Bisa dibayangkan Bagaimana nervousnya saya Karena tadi Saya harus menggantikan beliau Masih materiku ya Kelas yang dimana Mahasiswanya adalah Sekaliber antar Venus tadi Gitu kan Nah tapi Beliau tidak berhenti di situ Kamu jangan bingung Itu ambil buku saya Ternyata bukunya kan Dari lantai sampai ke langit-langit Itu di rumahnya itu Dan beliau menjelaskan Ini bukunya ini Isinya begini Begini-begini Oke Cerita singkat Saya ke kampus Saya masuk kelas Alhamdulillah Mahasiswapun Mengapresesi saya Bahkan di situ Saya bukan GR Dapat julukan sebagai Jalal muda Dari Mahasiswafikom Waktu itu Gitu Dan memang Kesan mendalam saya Beda beliau itu adalah Beliau tidak pernah Katakanlah Membuat sesuatu Menjadi rumit Nah beliau Mengajarkan saya Kamu harus ingat Katanya Salah satu Kaidah ilmu Yaitu parsimony Ilmu Lebih menyukai Penjelasan Yang sederhana Dibanding Penjelasan Yang rumit Yang komplikated Kata beliau Kalau kamu ingin Jadi seorang ilmu Ingin jadi seorang Intelektual Milikilah Kemampuan Membuat sesuatu Yang rumit Itu menjadi Sederhana Sehingga mudah Dipahami Jangan seperti Para profesor Kata beliau Mohon maaf ini Para profesor Kalau profesor Ngajar Katanya Nggak jelas Serba Amstrak Padahal Profesor Jelas ilmuwan Nah ilmuwan Salah satu Indikatornya adalah Memiliki Kemampuan Parsimony Tadi Membuat sesuatu Yang rumit Menjadi jelas Itu yang melekat Pada diri saya Dan sampai hari ini Saya menggunakan Sebagai pedoman Ketika saya mengajar Terutama Mengajar S1 S2 Dan juga S3 Kebetulan ada beberapa Teman saya di kelas Ada Ibu Yesi Masiswa S3 Ada Pak Ferry Ada Pak Ijang Ijang Pak Ishal Sekarang Dan satu hal Mungkin sebagai terakhir Ketika saya Bertanya Pak Kata saya Definisi komunikasi Ini kan macam-macam Dari tokoh ini Ada Hoflon Ada Laswell Ada Siap Kamu nggak usah berpikir Kita ambil inti sarinya Komunikasi itu apa sih Sebetulnya Beliau bilang dengan mantap Komunikasi itu adalah Upaya mengubah orang Yang suka rela Menjadi suka rela Itu melekat banget diri saya Suka rela Menjadi suka rela Dan apa itu intinya Intinya Persuasi Makanya kata beliau Kalau kita ingin Memiliki keterampilan komunikasi yang baik Dia bilang seperti saya Dia bilang begitu kan Kadang-kadang suka nyombong Padahal bukan sombong Memang iya Beliau begitu Ahli Jadi Katanya Bertindak lah Gitu kan Apa namanya Berkomunikasi itu adalah Mengubah orang yang Suka rela Menjadi suka rela Itu yang melekat Dan Sampai hari ini Yang Saya teruskan dari jejak beliau adalah Saya Hingga saat ini Masih Mengampu mata kuliah Metode penelitian komunikasi Kuantitatif Baik S1 S2 Maupun S3 Itu semuanya ilmu dasarnya Dari beliau Dari Pak Jalal Guru saya yang utama di bidang komunikasi Selamat jalan Pak Jalal Terima kasih Kang Saifu Ya Baik Terima kasih juga Kang Dadang Ya ini Kader beliau di bidang komunikasi lagi ya Alhamdulillah Alhamdulillah Murid-murid beliau Murid-murid Kang Jalal Meneruskan Ilmunya Mudah-mudahan Ilmu Kang Jalal Beranfaat Terusnya Dan menjadi Apa Pahala Untuk Kang Jalal Di Alam Barzah sana Dan juga Alam Mahirat Sudah hadir Di antara kita Ustadz Miftah Fauzi Rahmat Tapi mohon maaf nih Ustadz Ustadz nanti Terakhir Setelah nanti Dari Peserta dulu Pak Ustadz Sekalian nanti Ustadz nanti menutup doa Juga Ibu Trimana Sudah bergabung kembali Mohon maaf tadi Ibu Ada Sepertinya Gangguan Apa Gangguan sinyal ya Bu Ya sehingga terputus Barangkali Ibu Masih ada yang mau disampaikan Bu Silahkan Kalau Apa yang ingin kita sampaikan Tadi semua sudah Berbicara Mengenai Gangguan Gangguan sinyal itu Saya justru mendapat Baru Mendapat Apa ya Kesan baru Mengenai Gangguan sinyal Kalau saya Karena Saya Kalau memiliki Gangguan sinyal Pengalaman langsung Itu kan susah Karena memang tidak ada Pengalaman langsung Dengan beliau Seperti yang tadi saya sampaikan Pengalamannya Yang berdasarkan Pengamatan Dari buku-bukunya Dari tulisan Oke Saya ingin menambahkan sedikit Sebelum Ditutup oleh Satwisa Bahwa Sebagai Saya ingin Saya ingin Mendoakan Di dalam Semoga Gangguan sinyal Dimudahkan Demudahkan Oleh Allah Gitu ya Yang puni Dari dosanya Kemudian Amal-amalnya Dari Dari dosanya Pada pendahul Kita Ya Allah Ampuni Gangguan Gula kami Dan orang-orang Yang mengajarkan Kepada kami Amin Kayani mereka Muliakanlah Dan dengan Keredokan Mulia Allah Ujahan Gangguan Tempat-tempat yang terbaik Amin Amin Terima kasih Terima kasih Ibu Teriman Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak-Ibu sekalian Mungkin Saya beri kesempatan Tiga orang Yang ingin Memberikan tanggapan Apresiasi Atau pertanyaan Masing Mohon maaf Tiga menit Silahkan Barangkali Bapak-Ibu peserta Ada yang ingin Menyampaikan Tidak ada Oke Baik Kalau begitu Kita Saksikan Video Mengenai Kang Jalal Dipersilakan Pada Panitia Barangkali Bisa diputarkan Video Untuk mengenang Sekali lagi Guru Kita Doktor Kehaji Jalal Biar Rahmat Apakah sudah Siap Panitia Oh ini Ada Oke Sambil Panitia Menyiapkan Ini Ada Yang ingin Menyampaikan Kenangan Dari Nizirwan Anwar Silahkan Oke Silahkan Oke silahkan Mohon Silahkan Videonya Iya Baik Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Innalillahi Wainalirrohiyun Saya Alumni Unpad Dari Fisika Unpad Jadi Bukan lagi Dari PIKOM Saya Kebetulan Bersama Almarhum Alustad K.H. Jalurin Rahmat Berawal Dari Masjid Mujahidin Lodaya Dan Banyak Kenangan lah Bagi saya Cara Berpikir Cara Berpelilaku Dan Cara Berkomunikasi Jelas Suara Saya Pak Jelas Jelas Pak Alhamdulillah Saya Memang Di masa Covid Ada Beberapa Sebelum Almarhum Wafat Itu Saya Ingin Benar Bersilaturahmi Ke rumah Beliau Karena Selama Ini Saya Memang Jarang Mengikuti Pengajian Secara Langsung Tetapi Saya Selalu Mengikuti Lewat Youtube Pak Youtube Dari Ustadz Jalurin Rahmat Dan Anaknya Ustadz Miftah Fauzi Rahmat Dan Alhamdulillah Beberapa Hari Yang Lalu Dengan Penuh Rasa Haru Saya Diberi Kesempatan Oleh Allah Mendatangi Mangkam Almarhum Rasa Rasa Sedih Saya Merasa Kehilangan Saya Saja Ya Itu Saja Semoga Almarhum Diterima Iman Islam Dan Amalnya Selama Di dunia Dan Insyaallah Husnul Khotina Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Nizirwan Anwar Atas Testimoninya Kenangan Bersama Guru kita Kang Jalal Berikutnya Ini ada Tambahan Dari Pak Hasbi Tadi Kayaknya ada yang Belum tersampaikan Ketika beliau Paparan Silahkan Pak Hasbi Kami berikan Waktu Tiga menit Pak Hasbi Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebetulnya Masih banyak Yang ini Saya sampaikan Tapi waktunya Sangat terbatas Ya Satu hal Yang sering Beliau Ajarkan Kepada Murid-muridnya Termasuk Juga kepada Mahasiswa Di kampus Adalah Keharusan Untuk Memiliki Sikap Yang terbuka Ya Kita harus Memiliki Keterbukaan Termasuk Terbuka Untuk Dikritik Dan beliau Pernah mengungkapkan Kita harus Terbuka Bukan hanya Kritik yang Membangun Kata beliau Tapi juga Kritik yang Membongkar Biarlah Kita jadi Pelakoranda Kemudian Setelah itu Kita Membangun Kembali Jadi Kritik yang Harus kita terima Katanya Bukan hanya Kritik yang Membangun Kritik yang Membongkar Kita harus Menerimanya Nah Makanya Kemudian Beliau itu Sangat Mencintai Dialog Dan beliau itu Kalau dalam Dialog-dialog Tidak Mudah Tidak Gampang Melakukan Judgment Terhadap Lawan-lawannya Nah Sementara Walaupun beliau sering Di Judgment Dengan Sangat Luar biasa Tapi beliau itu Pegar Kemudian Salah satu Ciri khas Beliau itu Dalam Berbagai Kesempatan Melakukan Drama Atau Memberikan Kuliah Di Kelas Yaitu Humor-humor Tadi Pak Venus Sudah Menyampaikan Humor Humor Beliau itu Kadang-kadang Bagi orang Yang tidak Paham Yang tidak Tahu Situasi Dan tidak Paham Suasana Kebatinan Di saat Beliau Berhumor Kadang-kadang Disebut Sombong Tapi Buat Saya Beliau itu Bukan Sombong Eksperisi Dari Rasa Percaya Diri Bahkan Kata beliau Kalau memuji Diri Itu Bagus Itu Untuk Meningkatkan Konsep Diri Jadi Rasa Percaya Diri Kita Jadi Meningkat Apalagi Kalau Kita Tidak Pernah Dipujuk Orang Lain Ngapain Kita Merendahkan Diri Sendiri Saya Ingin Menutup Pembicaraan Ini Dengan Sebuah Anekdotes Atau Humor Beliau Yang Pernah Disampaikan Yang Mungkin Oleh Orang Yang Tidak Paham Ini Dianggap Sebagai Kesombongan Tapi Buat Saya Tidak Jadi Kata Beliau 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 Pernah Mengatakan Begini Kalau Tidak Kalau Tidak Salah Itu Di Kelas Juga Orang Orang Sering Memuji Saya Sebagai Orang Yang Pinter Bahwa Jal Lain Itu Pinter Itu Sebetulnya Katanya Bukan Bukan Pujian Tapi Itu Kenyataan Dan Kalau Orang Menyebut Saya Pinter Itu Sebetulnya Sama Saja Orang Mengatakan Merah Kepada Bunga Ros Merah Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Hasbi Oke Berarti Tinggal Satu Orang Lagi Barangkali Ada Yang Mau Memberikan Testimoni Seorang Lagi Sebelum Nanti Ditutup Oleh Ustadz Miftah Ada Oke Tampaknya Tidak Ada ya Oke Kalau Begitu Kita Langsung Saja Meminta Apa Aparan Dari Putra Beliau Ustadz Miftah Sekaligus Menutup Dengan Doa Ustadz Miftah Kami Para Apa Murid Beliau Baik Langsung Ataupun Tidak Langsung Ketemu Dengan Ustadz Jalal Apa Apa Namanya Kami Ikut Berbela Sungkawa Dan Kami Ikut Mendoakan Semoga Ustadz Ustadz Jalal Bahagia Di Alam Sana Dan Mendapatkan Pahala Yang Terus Mengalir Dari Ilmu-ilmu Yang Sudah Beliau Tebarkan Selama Masa Hidup Beliau Dipersilakan Pada Ustadz Miftah Silahkan Ustadz Miftah Miftah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua pertama-tama kembali atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua ungkap kasih doa ucap bela sungkawa, cinta berbagai karangan bunga yang juga disampaikan oleh beberapa guru yang hadir bersama kita sekarang termasuk dari kampus dari civilitas akademika PIKOM UNISBA dan masih banyak lagi kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya dan terima kasih juga kepada penerbit simbiosa direkturnya Ibu Rema alumni FIKOM juga mahasiswi bapak juga yang sebetulnya berperan besar dalam menghadirkan psikologi komunikasi ke tengah-tengah kita dan tayangan yang baru saja kita saksikan itu adalah tayangan yang disiapkan oleh kawan-kawan di simbiosa saya mengikuti dari awal apa-apa yang disampaikan sejak Ibu Ketua alumni menyampaikan yang teringat itu bahwa carilah aku di tengah orang-orang yang hancur hatinya jadi ketika Nabi Musa berhenti berbicara dengan Tuhan lalu bertanya kemana lagi aku mesti mencarimu lalu Nabi Musa Allah Ta'ala menjawab carilah aku di tengah orang-orang yang hancur hatinya dan saya kira itu menjadi bagian dari misi hidup Allah Ya Raham Bapak dalam membaktikan hidupnya itu untuk orang-orang yang hancur hatinya itu nah jadi apresiasi saya terima kasih sekali lagi atas seluruh ungkap kasih itu termasuk penyelenggaraan acara malam hari ini kami merasa terhormat sebagai keluarga dan pada saat yang sama bukan hanya memberikan pada kami kekuatan tetapi sebetulnya dari apa yang disampaikan oleh para guru semuanya ini timbul rasa ribet ini saya pakai peci karena di flyer sudah ditulis sebagai ustad begitu padahal saya ini sering disebut di sekolah itu usmif kalau usmif itu usnya itu puustadan jadi sedang berperan sebagai ustad itu juga yang saya pelajari dari bapak Allah yurham nah dan bapak pernah menyampaikan pesan mif kalau diundang bicara sebagai ustad jangan lupa harus selalu pakai peci begitu jadi karena di flyer saya ditulis ustad maka amanat bapak itu saya amalkan harus pakai peci karena ustad dia pakai peci begitu sampai ada seorang kawan yang mengatakan bisa mengetahui bahwa bapak kan bicara agama atau bapak bicara ilmu seperti ilmu komunikasi bapak itu kalau bicara ilmu seperti ilmu komunikasi atau ilmu yang lain filsafat dan sebagainya pasti pakaian bapak itu sangat rapih baju dimasukkan ke dalam lalu pakai kos kaki dan sepatu itu yang saya tangkap jadi bapak betul-betul menghargai majelis ilmu walaupun saya tidak tahu dulu itu yang membuat kami ribtoh ribtoh dalam istilah agama adalah iri tapi iri hati yang positif seperti iri kepada orang yang bisa beramal lebih baik dari kita yang berkontribusi lebih baik dari kita sayang bahasa Indonesia iri mungkin selalu identik dengan kata-kat dengan iri pada sesuatu yang tidak baik mohon di diarahkan oleh para guru komunikasi disini kiranya ada kata iri yang bermakna positif saya akan sangat terima kasih sekali nah dalam bahasa Arab itu ribtoh mendengar apa yang disampaikan oleh semua sebelum saya saya terus terang ribtoh bahwa ibu dan bapak menikmati momen itu menikmati kebersamaan dengan bapak itu yang terus terang tidak dimiliki oleh yang lain bahkan oleh jamaah pengajiannya Allah Yarham Bapak itu jadi ilmu komunikasi yang dibagikan dari yang saya dengarkan dipaparkan tadi itu itu betul-betul membuka mata kami kalau saya sebagai keluarga hubungan saya dengan ibu dan bapak itu adalah kami anak-anak sering diminta bapak membantu memeriksa nilai mahasiswanya terus terang jadi bapak memberikan kunci begitu kunci nilai kemudian kami periksa itu kami anak-anak membantu dan saya atas nama keluarga semuanya memohonkan maaf kalau dalam memeriksa itu ada yang kurang tepat atas perjalanan mahasiswa mahasiswi bapak itu saya ingat dibuatkan ya dibuatkan kuncinya lalu kami meriksa sama-sama itu keser ke ya waktu-waktu itu bersama bapak nah karena ini tentang komunikasi khas ala bapak itu juga tadi disampaikan saya kira ketika Pak Dadeng menyampaikan yaitu bagi saya ribut ada iri yang positif membayangkan bagaimana seandainya kami dulu hadir di kelas-kelas itu itu sesuatu yang saya kira milik ibu dan bapak semua dan tidak kami miliki nah termasuk terus terang baru kali ini setelah bapak pulang kerahmatullah betul-betul tadi saya di jalan berbincang dengan kawan dengan Ustadz Sams saya bilang baru kali ini saya tahu terus terang ibu darapak sebagai keluarga yang hidup bersama bapak tentu puluhan tahun mengetahui perjalanan bapak tapi baru kali ini baru di majlis betul-betul terima kasih kepada forum ini baru di forum ini kami tahu asal usul Kang Jala terus terang tadi disampaikan karena ada mahasiswa abadi jadi mohon maaf saya mengutip yang disampaikan sebelumnya jaraknya tidak begitu jauh Kang Teddy Kang Teddy mohon maaf mohon maaf itu asal usul Kang itu dari situ dan percayalah saya sebagai keluarga juga baru mengetahuinya yang kemudian dalam tanda petik kalau di informasi yang beredar disebut sebagai ngabungkan unpad melambungkan unpad maka yang melambungkan bapak juga menurut saya adalah istilah Kang Jalal itu sehingga menjadi satu barisan dengan misalnya Allah Yara'am Gus Dur sebagai putra kiai Cak Nur sebagai orang jombang dan orang Sunda punya Kang Jalal begitu itu saya kira embryonya dari kampus begitu nah terus tadi juga disampaikan tentang bapak kadang-kadang lupa ya orang sering menyebut itu mungkin karena banyak hal banyak agenda dan sebagainya tapi yang dialami oleh ibu dan bapak semua dalam tanda petik mungkin saya tidak tahu kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh keluarga jadi satu saat bapak itu mengajak mama mohon doa untuk kedua orang tua kami tercinta itu mengunjungi Profesor Dr. Ahmad Tafsir guru besar pendidikan di UIN nah bapak naik motor kemudian mampir isi bensin dan setelah isi bensin melanjutkan perjalanan begitu dulu motornya itu Vespa saya tidak tahu apakah pernah ke kampus bawa Vespa atau tidak tapi saya ingat saya berdiri di depan sebagai anak-anak itu dan bapak itu agak membawa kencang motor Vespa itu supaya saya merasakan angin yang tertimpa ke wajah saya itu nah jadi Vespa kemudian bapak menanggung ke perjalanan sampai di rumah Pak Ahmad Tafsir Pak Ahmad Tafsir semoga Allah telah menjelaskan usia beliau kemudian bertanya kepada bapak sendiri saja kan begitu ya Allah bapak baru ingat istrinya yang tercinta ditinggalkan di pom bensin begitu jadi baru ingat kalau waktu isi bensin kan ibu mamah itu turun dulu turun dulu kan dibuka diisi ditutup bapak jalan dan mamah cerita iya menyampaikan bapak gitu tapi jadi kalau misalnya lupa sama mahasiswa lupa ada acara dan lain sebagainya atas nama keluarga saya mohon maaf bahkan bapak pernah lupa bawa mamah di belakang gitu itu bisa dikonfirmasi kepada Profesor Ahmad Tafsir tentu langsung balik lagi dan mamah masih ada di pom bensin itu nah sekali lagi saya berbagi ini karena merasa terhormat acara untuk mengenang almarhum bapak lalu ungkap-ungkap yang disampaikan oleh ibu dan bapak semua bagi saya adalah lembar sejarah yang kami keluarga kadang-kadang tidak begitu banyak mengetahuinya aktivitas di kampus dan lain sebagainya waktu saya anak-anak itu ya yang saya tahu berkas-berkas banyak bersebaran bapak itu menulis dengan sangat produktif dulu masih pakai dari mesin tik prosesnya itu sampai mengikuti perkembangan teknologi nah kemudian ada juga yang dari sisi apa yang bapak sampaikan ada kekhasan sudah banyak disampaikan tadi satu diantaranya adalah menyederhanakan sesuatu yang dianggap mungkin berat tapi memang bapak punya anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengungkapkan pesan itu dengan kalimat-kalimat yang cepat saya tadi baru dengar juga itu bayangkan seumur hidup mungkin dulu pernah dengar waktu anak-anak tapi sekarang saya lupa yang disampaikan tentang komunikasi itu adalah membuat orang yang suka rela menjadi suka rela wah bagi saya itu luar biasa dan izin menjadikannya quotable quote begitu untuk kami sebarkan sederhana sekali secara kalimat menjadikan orang yang suka rela menjadi suka rela begitu dan itu kami alami tentu sangat banyak sekali ketika kawan-kawan itu misalnya dalam hadis ada yang disebut ini karena disebut ustad jadi mohon izin menyampaikan hadis begitu seorang sahabat datang bertanya pada bagian Nabi Islam itu apa bagian Nabi menjawab al-hanifi yaitu samhah hanifi agama yang mengesahkan Tuhan samhah artinya yang memudahkan yang tidak mendatangkan kesulitan yang meluaskan yang melapangkan banyak arti samhah itu tapi ketika saya berbincang dengan Bapak Pak ini hanifi dan samhah ini banyak sekali maknanya bagaimana kita dengan mudah menyampaikan Bapak waktu saya menyampaikan satu kalimat saja sampaikan saja Islam itu user friendly begitu kata Bapak jadi mengutip istilah mungkin teknologi yang berkembang ya ada ya user friendly bagi saya itu membuka wawasan ya Islam mesti user friendly agama itu mesti memudahkan pengamalnya bukan menyulitkan apalagi mendatangkan kesulitan untuk orang banyak nah itu dengan cepat jadi dalam ngobrol begitu artinya tidak sebentar saya pikir dulu begitu lalu keluar dengan istilah itu kadang-kadang mungkin itu yang saya sebut anugerah dan saya juga sering menggunakan saya sering bilang sama Bapak terus terang saya pernah diminta mengajar di beberapa kampus sampai Bapak itu heran karena saya diminta mengajar ya kalau mengajar agama latar belakang saya tapi saya pernah mengajar bahasa Indonesia di kampus itu ya saya sebut saja dari Telkom kemudian saya mengajar PPKN saya mengajar lagi bahasa Inggris Bapak sampai takjub kok mengajar itu semua mif dari mana bahannya saya jawab dari buku Bapak jadi semua materi saya itu dari buku Bapak termasuk PPKN itu dari buku Bapak bahasa Indonesia saya ambil dari retorika modern begitu itu semua bahannya itu dari buku Bapak sampai ke masalah falsies yang tadi juga disinggung kesalahan-kesalahan berpikir dan lain sebagainya dan yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak mahasiswa di kelas apapun saya selalu menyampaikan bagian ini dari retorika modern yang saya peroleh dari Bapak bahwa sekarang kita ingin mengajarkan keterbukaan tadi yang disampaikan oleh Pak Asbi Bapak mengajarkan keterbukaan jadi kadang-kadang perbedaan pendapat itu misalnya di retorika modern disampaikan saya ingin mengambil contoh dari Bapaknya karena perbedaan intonasi orang sering salah memahami itu kita belajar di retorika modern tapi contoh dari Bapaknya itu yang membuat saya kira setiap mahasiswa pasti ingat dan setiap mahasiswa yang saya ajar juga pasti ingat Bapak memberi contoh dengan lima kata perbedaan intonasi yang berbeda pada perbedaan makna lima kata ayah saya membeli rantai anjing kalau dibaca ayah saya ayah saya membeli rantai anjing maka yang beli adalah ayah saya tapi kalau kita menyampaikannya ayah saya membeli rantai anjing maka yang beli itu saya ayah ayah saya membeli rantai anjing saya tidak mencurinya nah bagian ini yang paling saya suka Bapak sering menyampaikan bagian akhir yaitu bagaimana kalau dibaca ayah saya membeli rantai itu gitu ujungnya itu kemudian disensor karena dia berubah menjadi anak yang durhaka begitu nah satu diantara keistimewaan Bapak itu dalam komunikasi menurut saya adalah twist di akhir itu ya buku retorika Medina Bapak itu punya kadang kita kira ujungnya begini ternyata berubah dan itu sering sekali justru itu yang membuat kita ingat dalam kuliah dalam belajar apalagi mungkin itu bisa membuat kita memahami pelajaran sepenuhnya saya kira Allah Yerham Bapak dianugerahi linguistic intelligence selain tentu intelligence yang lainnya secara khusus dalam mengolah kata itu pengalaman pribadi saya dalam hal tadi ini gaya komunikasi Bapak sampai ada saya kira tesis yang gaya dakwah sufistik kan jalal pernah juga ada banyak skripsi tesis termasuk desertasi yang mengaji tentang gaya komunikasi Bapak nah tentang twist ini satu saat saya dibawa Bapak silaturahmi dengan ulama besar dari timur tengah ayo mif kita ambil berkah masuk lah dan Bapak paling suka karena ulama besar itu mengira saya saudaranya Bapak jadi Bapak paling suka kisah itu karena menunjukkan awet mudanya Bapak karena saya dikira saudara bukan anak nah lalu Bapak perkenalkan lah nama saya itu miftah pauzi rahmat tapi Bapak perkenalkan lain ini miftah halawaladi ini anak saya namanya miftah hubah bilyasar dalam bahasa Arab miftah hubah bilyasar itu artinya membuka pintu-pintu kemudahan gitu saya senang lah kemudian saya membuka pintu kemudahan untuk kedua orang tua tapi twistnya itu endingnya itu ujungnya itu di depan ulama besar bayangkan ini anak saya miftah hubah bilyasar panggil saja dia babi itu kan saya langsung tertawa disitu tertawa walaupun dalam bahasa Arab babi itu artinya dia lah pintu aku begitu jadi itu punya dua sisi sisi satu menyampaikan kepada ulama besar itu sebagaimana hadis baginda Nabi salam kepada serin alih anam alinatul ilmi wa'aliyun babuha aku kota ilmu dan alih adalah pintunya nah Bapak itu ingin menyampaikan ini anak saya babi pintuku tapi kan saya ketawa karena dalam bahasa Indonesia babi itu punya makna babi jadi ini anak saya miftahubah bilyasar panggil saja babi begitu di luar kami ketawa berdua tentu saja dan saya tidak menduga dalam bahasa Inggrisnya saya tidak melihat itu berada begitu itu sering sekali saya rasakan sering sekali kami rasakan sering sekali murid-murid Bapak rasakan sering sekali jamaah rasakan jadi kalau dalam pengajian twist-twist itu banyak sekali ending-ending yang tidak terduga yang memang membuat kita seakan-akan ini ada bahasa yang dari hadis juga tapi Bapak yang menyampaikannya pertama kali dan saya kira cocok kiranya kalau saya berlebihan waktu nanti mohon diingatkan jadi satu saat ada orang bertanya kepada Nabi Allah Yusuf kepada baginda Nabi pada Rasulullah ada sahabat tanya ya Rasulullah siapa yang lebih tampan engkau atau Nabi Yusuf begitu bayangkan saudara ketika baginda Nabi menyampaikan tentang kisah Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf itu tampan sampai dalam Al-Quran perempuan itu mengiris jarinya tanpa sadar jadi ketampanan Nabi Yusuf menjadi anestesi luar biasa begitu ada sahabat yang bertanya mana yang lebih tampan engkau atau Nabi Yusuf ini kisah ini disampaikan Bapak dan bagi Nabi menjawab begini Yusuf lebih tampan tapi aku lebih menawan itu sabda baginda Nabi dan itu sering Bapak ulangi jadi misalnya sama Mama Allah Ya Rahman mungkin ada laki-laki lain lebih tampan tapi aku lebih menawan itu hadis baginda Nabi ya twist twist yang menjadi ciri khas Allah Ya Rahman Bapak saya kira terima kasih sekali lagi saya merasa kami merasa begitu banyak keluarga yang mengenal Bapak dengan sangat baik dari seluruh yang disampaikan terima kasih atas seluruh karangan bunga ungkap kasih bela sumkawa di forum ini juga hadir dari adik dan kakak saya ikut menyaksikan juga semuanya berterima kasih kepada Ibu dan Bapak semua kehormatan luar biasa bahwa apa yang Bapak hadirkan selama ini Insya Allah memanjang hingga alam keabadian dan terus terang juga ini saya juga ingin menyampaikan mendengar dari apa yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak sebelumnya dalam interaksi atas nama pribadi dan keluarga sekiranya dan Bapak sering menyampaikan sebetulnya jangan gunakan kata sekiranya misalnya mengoreksi diri sendiri Bapak itu mengajarkan kepada saya untuk tidak menggunakan kata tapi gitu kalau bicara misalnya sudah dibicarakan baik tapi nah jangan pakai tapi nih karena begitu dia tapi sudah naik tiba-tiba turun lagi begitu mendengar kata tapi itu misalnya misalnya nih mohon izin mohon maaf nah ini dalam konteks bercanda Kang Jalal itu orang pintar tapi nah itu kan langsung turun lagi tapi pelupa walaupun itu kenyataan seperti bunga mawar yang merah tadi itu nah jadi atas nama keluarga saya menyampaikan kata sekiranya tadi saya harus tapi karena ini dengan ayah saya saya akan menggunakan kata sekiranya selama interaksi di kampus dengan para mahasiswa dan lain sebagainya ada hal-hal yang kurang berkenan dari ayah anda tercinta mohon perkenan maaf dan keikhlasan ini dari yang saya dengar tadi yang dipaparkan oleh para guru mahasiswa-mahiswa bapak rekan kolega saya menangkap interaksi yang sangat dekat erat komunikasi yang sangat akrab bagian terakhir hidup bapak itu sebenarnya sedang menyusun komunikasi empatik saya kira di laptop itu masih ada mungkin bisa dikaji kelak oleh ibu dan bapak semua dan saya kira mungkin itulah yang menjadi dasar bapak berkomunikasi selama ini komunikasi empatik yang menurut bapak bapak sampaikan kepada saya kalau bicara berinteraksi lah dengan hadiri pandang wajah mata tata ya 3P yang diajarkan di fakultas komunikasi itu bapak sampaikan juga kalau misalnya berbicara terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi atas nama keluarga salam hormat kami pada siwitas akademika pada setiap mereka yang telah bersama almarhum ayah anda tercinta mohon perkenan doa maaf dan keikhlasan dan mudah-mudahan kita semua dapat senantiasa menghidupkan legacy yang beliau tinggalkan untuk doa ya saya ini sejak SD kalau kebagian tugas upacara pasti jadi pembaca doa SD pembaca doa SMP pembaca doa Alhamdulillah sampai acara malam hari ini juga menjadi pembaca doa tentu bersyukur karena doanya insyaallah secara khusus kita antarkan untuk almarhum ayah anda dan ibunda tercinta dan umumnya untuk setiap orang yang telah berjasa dalam hidup kita yang mengantarkan nikmat Tuhan sampai pada kita yang membuka cahaya ilmu sampai kepada kita guru-guru kita setiap orang yang punya hak atas diri kita almarhumin para almarhum mendiang dari keluarga besar kita yang telah berpulang keramatullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala kimpunkan mereka semua dalam kafilah orang-orang soleh dalam kafilah yang bergerak menuju cinta dan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhi niyah wa kuli niyatin saliha ziyadatan fi israf nabi Mustafa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli bayti tayyibin al-tahirin la siya ma baqiyatin lai fi ardi arwahuna warwahul alamina li turubi makdami al-fidah wa sirkina Fatimah tazahra wa maulatina kharijat al-kubra wa jamia li bayti nubu wa ma'lini risalah wa khusususun ila al-arwah al-marhumin al-ladhina ijtamat ahuna li sebab imamankan atil majlis ahuna li ajli bagi saudara-saudara yang berdoa dengan doa-doa agama yang lain dipersilahkan dalam Islam izinkan santu pengajak kebuduhan bapak mengantarkan umbul kitab al-fatihah awam biin lai minasyon dan rajim bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin malik yaumiddin yaka na'budu wa iyaka nastain irin assirat al-mustaqim assirat al-ladhina an'amta alayhim gheril maghdubi alayhim walawalim allahumma sallala ala sallala muhammad wa ala sallala ala ajil ala allahum maghfir lahum walham hum wa afi hum wa akrim nuzulahum allahum anqilhim min dari dunia ila jannatika jannatil khulud ila ghzillin mamdood wa ma'im maskub wa fatihatin kathirah la maktu'ati wa la mabnu'ah wa furishin marfu'ah ma'al-ladhina anamta alayhim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ula'ika rafiqah rabbana atina fi dunya hasanah wa fil-akhir tiasma wa qina'adha bannar subhanahu rabbika rabbil ezzati amal yasifun wassalamun ala terima kasih salam hormat apresiasi sekali lagi setinggi-tingginya kepada para penyelenggara dan pembicara serta partisipan malam hari ini mohon dimaafkan wa matau fikir labillah alaih tawakaltu alaih unib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Ustaz Nipta Fazirahmat apa yang sudah disampaikan dan juga doanya baik Bapak Ibu sekalian sudah tiba akhir acara pada malam hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Fuad sebagai Ketua Ika Muda dan juga Teh Irawati Hermawan sebagai Ketua Umum Ikaunpa terima kasih Teh sudah hadir dan mensupport acara ini juga kepada para pembicara Pak Hasbi kemudian tadi ada Kang Aidul kemudian ada Bang Kamru Samad kemudian ada Kang Teddy juga keynote kita Kang Ijang Faisal kemudian ada Ibu Trimana kemudian ada apa pembicara-pembicara yang lain Pak Venus mungkin beliau sudah pamit lebih dulu kemudian Bapak Ibu sekalian semua peserta dan juga Panitia sudah mengikuti berjalannya acara pada hari ini saya selaku moderator mohon maaf jika dalam membawa acara ini ada kesalahan atau sesuatu yang kurang berkenan terima kasih saya kembalikan acara kepada host Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih kepada Bapak Ibu Narasumber yang telah memberikan semua para pandangan dan juga pengalamannya bersama Kang Jalal untuk acara selanjutnya kita dengarkan kata sambutan sekaligus penutup oleh Ketua Alumni Muda Pajajaran Kang Fuad Rinaldi kepada Kang Fuad dipersilakan waktu dan tempat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tampu Rasun Allah Mas'u'l Alhamad Wa'alim Hamad Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya terima kasih sedalam-dalamnya rasa syukur atas terselenggaranya acara Beautiful of Memories of Malaysia akhir kata ini bisa saya sampaikan satu buah kata bahwa acara ini terselenggara dengan beberapa motivasi motivasi yang pertama bahwa kami melihat sosok Kang Jalal sebagai guru ataupun maha guru sebagai bapak ataupun sebagai teman permainan sememikiran ataupun sebagai murid atau sebagai cucu murid tadi kalau istilah Ibu Trimana lalu acara ini terselenggara dengan baik atas dukungan dengan semua pembicara yang telah memberikan pembicaraan yang baik tentang Kang Jalal bahwa yang motivasi-motivasi tersebut tentunya saya melihat ada dua orang yang memotivasi saya untuk membuat acara ini yaitu pertama Kang Ijang Faisal sebagai Ketua Komisi Informasi Daerah yang memotivasi saya dengan tulisan-tulisannya mengenai Kang Jalal lalu yang kedua Kang saya Kang Aidul yang memotivasi saya bahwa melihat Kang Jalal dari perspektif yang berbeda yang menjadi seorang yang plural bahwa dari internal kami pun kami melihat bahwa Kang Jalal sosok yang harus diangkat pemikiran pemikirannya harus segera terus diteruskan oleh mahasiswanya oleh Sivitas Akademi KU4 dan seluruh masyarakat Jawa Barat pada umumnya Indonesia pada yang lebih luas lagi lalu kami melihat juga acara ini sangat penting ketika kami melihat banyak dosen kami rektor kami telah berpulang ke Rahmatullah tapi tanpa kami mengetahui apa ide pemikiran para-para guru-guru kami itu pulang menginspirasi kami pada saat Profesor Yuyun Sumantri berpulang ke Rahmatullah tapi kami sebagai alumni Unpad ataupun alumni muda Unpad yang belum tidak pernah bersinggungan dengan Prof Yuyun itu pun kami kehilangan ilmu semangat apa yang harus kami teruskan ke depannya lalu tidak lupa kita berucap syukur kepada kehadirat ilahi rohbi atas berkat dan rahmatnya acara intersegara dan kita semua berdoa yang terbaik untuk Kang Jalal yang terbaik untuk kita semua sampai nantinya kita pun akan menyusul Kang Jalal di kemudian hari sekian yang dapat saya sampaikan terima kasih kepada seluruh yang telah membantu kami mengapungkan Unpad lewat acara ini Kang Jalal terus terang tidak memiliki kesan yang terlalu pribadi terhadap saya tapi dengan acara ini keberkahan sosial Kang Jalal terus merona dan mengharum bagikan semerbak wangi bunga mawar lalu semoga Kang Jalal tenang di sisinya tenang di berkumpul bersama keluarga suci baginda Rasulullah Rasulullah akhir kata terima kasih sebesar-besarnya mobil khusus kepada Jaliludin Rahmatif yang telah menyediakan Zoom dengan kapasitas seribu orang ini semoga di kemudian hari alumni muda pejaran atau alumni muda Unpad terus menjadi cahaya di antara kegelapan wabillahi tofiq wa'ihidayah walahul muwafiq ila'ku matta'i wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah terima kasih saya ucapkan kepada Bang Fuad Rinaldi Bapak Ibu semua tibalah kita pada ujung acara dalam webinar kali webinar malam hari ini saya selaku host dan juga panitia dari alumni muda pajajaran mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan juga kepada moderator Pak Saiful Anas yang telah memandu acara kita pada malam hari ini dan juga Bapak Ibu partisipan dalam webinar pada malam hari ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada salah dan kurang saya selaku panitia dari alumni muda pajajaran mohon pamit terima kasih atas partisipasinya dalam webinar kali ini saya tutup dengan membacakan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati